Keesokan harinya, ruang rahasia. Lampu warna-warni berkumpul di piring batu giyok putih, membentuk sebuah resep. Gu bulan darah. Menggunakan perpaduan gu monglau peringkat 2 dan gu darah ki, gu peringkat 3 terbentuk. Setelah diaktifkan, moonblade akan berwarna merah darah, seukuran baskom, dan jika terbentuk luka akan mengeluarkan darah tanpa henti. Ini dia, tatapan Fang Yuan menyapunya, mengingat resepnya. Dia memejamkan mata dan mengingat, lalu membuka matanya untuk membandingkan. Setelah mengulanginya 3-5 kali, dia yakin sudah hafal resepnya tanpa ada kesalahan. Dibandingkan dengan golden moon, frost moon, dan pantom moon, tiga karya klasik, blood moon gu ini jauh lebih tidak lazim. Dalam tiga resep fusion pertama, terdapat hampir 100 ribu kata pengetahuan dan pengalaman fusion. Tapi resep blood moon gu ini hanya berisi beberapa ribu kata. Dapat dilihat bahwa dalam sejarah, sangat sedikit master gu yang memilih untuk menggabungkan gu blood moon. Kekuatan serangan blood moon gu nyaris tidak bisa dilewati, dan jangkauannya hanya 10 meter. Meski menyerang dan menimbulkan efek pendarahan, efeknya tidak bagus. Master gu peringkat 1 hingga peringkat 5, karena esensi purba mereka yang terbatas, biasanya dapat menentukan pemenang dalam pertarungan singkat. Efek pendarahan, di medan perang sebenarnya, hanyalah masalah kecil. Melawan gu master yang berspesialisasi dalam penyembuhan, mereka akan memiliki metode yang sesuai untuk melawannya. Dan blood moon gu memiliki kelemahan besar. Selama beberapa hari setiap bulan, darah akan keluar. Darah mengalir terus-menerus, dan dalam periode waktu ini, kekuatan serangannya akan turun hingga sepertiga dari normal. Tapi ada keuntungan besar yang disukai Fang Yuan. Mudah untuk memberi makan. Memberi makan jauh lebih mudah daripada golden moon, frost moon, dan pantom moon. Makanannya bukan lagi kelopak anggrek bulan. Itu membutuhkan darah segar. Meski darahnya banyak, tidak ada batasan jenisnya. Sulit untuk mengatakannya di gurun barat, tetapi di perbatasan selatan, terdapat ribuan milpe gunungan begelombang, dan segala jenis binatang buas dapat dilihat di kedalaman hutan. Membunuh mereka akan memungkinkan seseorang mengambil darahnya saat itu juga. Bagi blut moon gu, makanannya ada di seluruh perbatasan selatan. Itu bisa dilihat di mana-mana. Selanjutnya, aku akan menggabungkan blut moon gu ini. Fang Yuan dengan cepat mengambil keputusan. Dia sudah menghafal langkah-langkah rincin fusi dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Dia sudah memiliki mong lo gu. Tapi gu yang lain, gu blut ki, sedikit merepotkan. Blut ki gu sangat berharga, dapat mengisi kembali kidarah guru gu. Seorang master gu yang memiliki kidarah gu. Mereka penuh energi, dan bahkan jika mereka terluka atau kehilangan terlalu banyak darah, blut ki gu dapat mengisinya kembali. Dengan demikian, kemampuan bertahan hidup mereka di medan perang lebih tinggi daripada master gu biasa. Siong Jiang pernah mendambakan ki darah gu. Jika blut ki gu digunakan dengan roaming zombie gu, dampaknya akan berkurang menjadi nol. Ini sangat memperpanjang waktu dia bisa tetap menjadi zombie, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang konsekuensinya. Dia sudah menjadi sosok yang terkenal di antara master gu peringkat 2 dan memiliki status yang tinggi, namun hingga dia mati dalam pertempuran. Dia juga tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Di ruang rahasia, Fang Yuan mengalihkan pandangannya ke arah digital shadow gu di atas meja batu di tengah. Hari ini, dia punya lebih dari cukup waktu. Dari 15 menit, dia hanya menggunakan 5 menit. Masih ada 10 menit lagi. Digital shadow gu berkulit kuning mencatat resep peringkat 4. Digital shadow gu ungu mencatat resep peringkat 5. Pemilik digital shadow gu ini semuanya adalah tetua klan Aula Rahasia, tetapi yang bertanggung jawab memberi makan mereka adalah klan. Cacing gu bisa dipinjam, selama cacing gu akan mengenalinya. Kehendak digital shadow gu menyatu dengan tetua klan Secret Hall. Fang Yuan telah maju menjadi tetua klan, identitasnya dikenali oleh tetua klan Aula Rahasia, sehingga dia dapat dengan bebas menggunakan sebagian dari digital shadow gu. Namun tetua klan Aula Rahasia tidak menganggap Fang Yuan memiliki wewenang untuk membaca resep peringkat 4 dan 5. Oleh karena itu, digital shadow gu berwarna kuning dan ungu, meskipun dia mengaktifkan esensi purba, tidak akan merespons. Faktanya, bahkan cacing gu alami yang liar pun bisa mendapatkan pengakuan keinginannya. Raja binatang buas itu seperti ini, jadi mereka meminjam kekuatan cacing gu. Manusia juga memiliki situasi seperti itu, seperti kata penelan sungai peringkat 5 yang legendaris, Jiang Fan. Jika Fang Yuan menggunakan aura jangkrik musim-semi-musim gugur untuk memurnikan cacing gu ini secara instan dan mendapatkan resepnya, dia bisa melakukannya. Namun konsekuensi dari melakukan hal itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Fang Yuan. Dan manfaat yang didapatnya tidak cukup untuk menggerakkan dirinya. Sebenarnya, resep yang paling berharga bukanlah resep peringkat 4 atau 5 ini, tapi cara menyempurnakan Mon Light gu peringkat 1 secara terbalik. Gu ini berasal dari pemimpin klan pertama, dan atas dasar inilah, setelah ratusan tahun, ia berkembang menjadi peristiwa berskala besar dan megah. Fang Yuan berpikir dalam hati. Penggabungan adalah menaikkan gu peringkat rendah ke peringkat tinggi. Penyempurnaan sebaliknya adalah mengurangi cacing gu tingkat tinggi menjadi cacing gu tingkat rendah. Antara satu upgrade dan lainnya, karena prosesnya berbeda, hasilnya bisa jadi adalah wong gu yang benar-benar baru. Mon Light gu bukanlah cacing gu alami, melainkan penyempurnaan terbalik dari pemimpin klan pertama. Di dunia ini, banyak cacing gu yang diciptakan berdasarkan cacing gu alami oleh para master gu, sehingga menciptakan spesies baru. Jadi, bahkan dengan pengalaman Fang Yuan selama 500 tahun, pengetahuannya tentang seluruh dunia gu masih terbatas. Dan di dalam klan, akan ada satu atau beberapa cacing gu yang unik. Cacing gu ini bukanlah cacing gu alami yang langka, melainkan spesies baru yang dimurnikan secara terbalik. Berdasarkan landasan ini, para master gu mengembangkan kekuatan unik sebuah klan. Mon Light gu dari klan Gu Yue, Gu Be Astreng dari klan Siong, Strim gu dari klan Bai, semuanya berada dalam situasi seperti ini. Jika cacing gu biasa digunakan, maka akan mudah untuk dijadikan sasaran. Fondasi sebuah klan berada di mata air roh, yang dapat menghasilkan batu Yuan. Berikutnya setidaknya ada satu cacing gu yang unik, sehingga kekuatan seseorang tidak dapat ditafsirkan sepenuhnya. Lalu ada garis keturunannya. Garis keturunan adalah ikatan penting yang menyatukan klan. Oleh karena itu, meskipun Gu Cahaya Bulan hanyalah cacing gu peringkat 1, nilai resep penyempurnaan terbalik bahkan lebih tinggi daripada banyak resep peringkat 4 atau 5. Resep penyempurnaan terbalik dari Mon Light gu selalu disimpan oleh pemimpin klan. Tentu saja, selain pemimpin klan, akan selalu ada tetua klan setia yang mengetahui resepnya secara rahasia. Pada saat yang sama, resep fotografi gu juga disembunyikan dengan baik. Fang Yuan jelas tidak dapat menemukan resepnya di ruang rahasia ini. Resep ini sangat berharga. Jika saya bisa mendapatkannya sebelum saya pergi, itu yang terbaik. Namun tidak perlu memaksakannya. Fang Yuan mengetahui hal ini dan bersikap acuh-ta'acuh. Baginya, dia tidak berniat membangun organisasi atau kekuatan. Resep Mon Light gu bukanlah suatu keharusan baginya. Tapi cacing gu tingkat tiga seperti gu blut moon adalah yang paling kubutuhkan. Meskipun Fang Yuan memiliki budidaya peringkat tiga dan memiliki esensi purba perak putih, tidak semua cacing gu miliknya berada di peringkat tiga. Dia tidak bisa menampilkan kekuatan pertarungan sebenarnya dari Master gu peringkat tiga. Saya memiliki gu thunder wings, gu skai chanopi, dan jika saya menyempurnakan gu blut moon, saya akan memiliki tiga cacing gu peringkat tiga. Tapi ini masih jauh dari cukup. Master gu biasa bergantung pada klan. Dengan kerja sama anggota klan dan sumber daya, mereka hanya membutuhkan tiga atau empat cacing gu. Itu sudah cukup. Namun Fang Yuan ingin menjelajahi perbatasan selatan dan melakukan perjalanan jauh, jadi dia membutuhkan setidaknya enam cacing gu untuk dapat menangani semua aspek. Berdasarkan pengalamannya, ke enam cacing gu ini harus memberinya bantuan dalam enam aspek, serangan, pertahanan, penyembuhan, penyimpanan, pengintaian, dan pergerakan. Dalam hal serangan, blut moon gu nyaris tidak memenuhi syarat. Dalam hal pertahanan, sky chanopi gu bisa melakukan tugasnya. Dalam hal pergerakan, meskipun gu thunder wings mengonsumsi banyak esensi purba, hal ini memungkinkan Fang Yuan terbang dalam waktu singkat. Itu sangat kuat. Namun dalam hal penyembuhan, rumput vitalitas sembilan daun lemah. Bagaimanapun, itu adalah cacing gu peringkat dua, dan jika ia maju lebih jauh, Fang Yuan tidak akan puas. Rumput vitalitas sembilan daun peringkat dua tidak memiliki kemampuan penyembuhan yang luar biasa. Keuntungannya adalah, itu bisa menghasilkan daun vitalitas peringkat satu. Menjual daun vitalitas bisa memberinya persediaan batu yuan yang tak ada habisnya, itu seperti pohon uang. Namun mulai sekarang, Fang Yuan harus bepergian ke tempat-tempat yang tidak berpenghuni. Bahkan jika dia menghasilkan daun vitalitas, dia tidak akan bisa menemukan master gu lain untuk ditukar dengan batu yuan. Dalam hal kepanduan, rumput telinga komunikasi bumi memiliki jangkauan yang luas, dan meskipun berada di peringkat dua, ia hampir tidak dapat digunakan. Dalam hal penyimpanan, Fang Yuan tidak memilikinya. Ini adalah poin terpenting. Satu orang bergerak sendiri, logistik dulu. Sebelum tentara bergerak, ransum dan pakan ternak terlebih dahulu. Dapat dikatakan hal ini merupakan landasan yang menopang kelima aspek lainnya. Menyimpan makanan untuk memberi makan cacing gu, makanan manusia adalah salah satu aspeknya, tetapi yang terpenting adalah penyimpanan batu yuan. Tanpa batu yuan, seorang guru gu akan kehilangan motivasi untuk berkultivasi. Dalam aspek ini, Fang Yuan belum membuat kemajuan apapun. Sebelum dia bisa mendapatkan cacing penyimpanan gu, dia tidak akan meninggalkan desa. Logistik cacing gu yang digunakan untuk penyimpanan harus memiliki jangkauan yang luas, mampu menyimpan makanan dan batu yuan. Maka pemberian makannya harus mudah. Terakhir, akan lebih baik jika dapat memperpanjang umur simpan. Tapi bahkan di dewan sumber daya tiga klan, tidak ada gu yang sesuai dengan kebutuhanku. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan faksici untuk memeras lebih banyak fondasi mereka. 15 menit berlalu, Fang Yuan berjalan keluar dari gua bawah tanah sambil berpikir dalam hatinya. Tuan Fang Yuan, halo. Seorang gu master pria parubaya berdiri di pintu keluar, jelas menunggu Henry Fang. Anda. Orang itu tersenyum, saya Gu Yuezong, saat ini bertindak sebagai tetua klan ruang pengobatan. Jadi itu dia. Fang Yuan menyadari, dan mau tidak mau menilai orang ini. Gu Yuezong memiliki penampilan yang pantas, dengan wajah persegi dan aura mantap di sekelilingnya. Seperti Fang Yuan, dia juga seorang tetua klan, tetapi budidayanya sudah berada di peringkat tiga tingkat menengah. Setelah Fang Yuan membuat Gu Yueyauji pingsan karena marah, Gu Yuezong ditunjuk oleh pemimpin klan untuk memimpin ruang pengobatan untuk sementara. Dan istrinya adalah anggota penting dari faksi kedokteran. Ini merupakan langkah politik Gu Yuebo untuk menyeimbangkan konflik kedua faksi. Tapi bagaimanapun juga, Gu Yuezong telah naik ke puncak karena ini. Ini 300 yuan batu, ini tunjangan seminggu untuk tetua klan. Aku tahu kamu ada di sini, jadi aku membawanya ke sini untukmu. Aku harap kamu tidak keberatan dengan keputusanku. Kata Gu Yuezong sambil memberikan kantong uang kepada Fang Yuan. Pria ini, Fang Yuan menyipitkan mata, menerima kantong uang. Tunjangan tetua klan harus diterima secara pribadi oleh tetua klan. Namun Gu Yuezong bisa menerimanya atas namanya. Dari sudut pandang tertentu, ini mengisyaratkan koneksi dan status Fang Yuan dalam klan. Tapi isyarat semacam ini tepat, bercampur dengan pengakuan ramah, yang membuat orang merasa tidak agresif. Sejujurnya, kali ini saya datang menemui Tuan Fang Yuan karena saya punya permintaan. Segera setelah itu, dia langsung ke pokok persoalan, langsung menyatakan tujuannya. Oh, kamu ingin aku menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun. Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang mendalam. 162. Gu Yueyaoji pernah menyukai rumput vitalitas sembilan daun di tangan Fang Yuan, jadi dia menggunakan wewenangnya untuk membuat kebijakan untuk menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun. Namun ketika Fang Yuan naik ke peringkat tiga dan menjadi tetua klan, dia melakukan serangan balik yang kuat, menyebabkan Gu Yueyaoji pingsan di tempat, memaksa Gu Yuezong naik ke atas panggung. Gu Yuezong berinisiatif mencari Fang Yuan kali ini untuk membujuk Fang Yuan agar menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun. Bukan tidak mungkin untuk menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun. Fang Yuan merenung sejenak dan berkata, ada pepatah yang mengatakan, waktu telah berubah. Hari ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, Gu Yueyaoji ingin Fang Yuan menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun, itu adalah perintah dari atas, Anda harus menyerahkannya meskipun Anda tidak mau. Tapi sekarang, Fang Yuan sudah menjadi tetua klan, statusnya hanya lebih rendah dari pemimpin klan Gu Yuebo, dan dia sejajar dengan Gu Yueyaoji dan yang lainnya. Oleh karena itu, Gu Yuezong membujuk Fang Yuan untuk menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun, itu bukan perintah dari atas, tetapi transaksi yang setara, pertukaran keuntungan. Rumput vitalitas sembilan daun memang sangat berharga, daun vitalitas adalah sumber pendapatan kecil yang persediaannya terbatas. Fang Yuan sekarang memiliki begitu banyak cacing Gu, dan sebagian besar biaya makan mereka ditopang olehnya. Namun, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak untuk dijual, hanya saja manfaatnya terlalu kecil untuk dipindahkan. Meskipun rumput vitalitas sembilan daun sangat berharga, selama harganya tepat, mengapa tidak bisa dijual? Yang disebut Gu hanyalah sebuah alat. Itu adalah sarana untuk mencapai ambisi seseorang. Jadi bagaimana jika itu adalah jangkrik musim semi-musim gugur? Selama situasinya tepat, meninggalkannya bisa memberikan manfaat yang lebih besar, mengapa tidak dilakukan? Jika ingin mendapatkannya, Anda harus belajar melepaskannya terlebih dahulu. Fang Yuan secara alami memiliki kesadaran seperti itu, jadi dia melihat ke arah Gu Yuezong. Gu Yuezong tersenyum, jika Anda bersedia menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun, maka saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda dengan token ini. Mengatakan demikian, dia mengeluarkan sebuah token. Tokennya sederhana, berbentuk segitiga dengan ujung membulat. Di bagian depan, ada tiga kata yang ditumpuk dalam bentuk pagoda, urutan hadiah. Di belakangnya, juga ada tiga kata, hadiah untuk pelayanan yang berjasa. Order of reward adalah hadiah atas pelayanan yang berjasa. Anda adalah penatua yang baru dipromosikan, jadi ada beberapa hal yang mungkin belum Anda pahami. Token hadiah ini khusus diberikan kepada Master Gu yang memberikan kontribusi besar kepada klan. Bahkan para tetua, sangat sedikit orang yang memilikinya. Dengan token ini, dia bisa pergi ke lubang cacing bawah tanah milik keluarga. Pilih cacing gu mana saja. Cacing gu di lubang cacing. Semuanya adalah barang langka. Empat dari sepuluh cacing gu teratas dalam daftar sumber daya berasal dari lubang cacing bawah tanah ini, jelas Gu Yuezong. Fang Yuan tergoda. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Klan Gu Yuezong adalah klan yang telah berdiri tegak selama ratusan tahun. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki landasan dan akumulasi setelah sekian lama. Nyatanya, selama itu adalah keluarga dengan sejarah panjang, mereka akan memiliki tempat rahasia yang mirip dengan lubang cacing bawah tanah untuk menyimpan gu. Dia hanya ingin mendapatkan cacing gu di sini. Mereka harus menjadi pejabat yang berjasa, dan mereka harus memberikan kontribusi yang besar. Di saat yang sama, mereka harus setia. Fang Yuan baru saja dipromosikan menjadi penatua, dia masih jauh dari kualifikasi ini. Saya ingin keluar dari klan, jadi saya perlu menyimpan cacing gu. Token ini adalah pilihan yang bagus. Tapi, Fang Yuan khawatir. Rumput vitalitas 9 daun bisa dilepaskan. Itu memang sangat membantu Fang Yuan, tapi tidak bisa digunakan di masa depan. Efek penyembuhannya tidak luar biasa, dan vitalitas yang dihasilkannya tidak dapat digunakan untuk penyembuhan berkelanjutan. Fang Yuan khawatir meskipun dia menukar token ini, dia mungkin tidak dapat menemukan gu yang ideal di lubang cacing. Gu Yuezong telah mengamati situasinya, dia salah memahami keraguan Fang Yuan dan berkata, di lubang cacing, tidak hanya ada cacing gu peringkat 3, tetapi juga cacing gu peringkat 4. Penatua Fang Yuan, Anda tidak akan rugi. Jika Anda menyesal di kemudian hari, kami dapat menukarkannya kembali. Tapi itu akan memakan waktu dan harus dilakukan secara diam-diam. Fang Yuan mengangkat matanya dan menatap Chi Zhong lagi. Ini adalah orang yang luar biasa. Dia menghela nafas dalam hatinya. Seorang pejabat baru harus melakukan perubahan drastis, Chi Zhong ini memahami posisinya dengan sangat baik. Tidak hanya dia harus berkompromi dengan pemimpin klan, dia juga harus berkompromi dengan faksi Chi dan faksi kedokteran. Namun di saat yang sama, dia harus menunjukkan kemampuannya. Fang Yuan menyerahkan rumput vitalitas 9 daun memiliki arti khusus baginya, dan dia bersedia membayar mahal untuk itu. Dunia ini luas, ada begitu banyak orang luar biasa. Di bawah gelombang besar, selalu ada orang-orang tua yang mengorbankan diri mereka sendiri, dan orang-orang baru mengambil alih. Dari sudut pandang tertentu, ini juga merupakan pengganti marga, barulah ia dapat mempertahankan vitalitasnya dan membiarkan marga tetap berdiri tegak. Pikir Henry Fang. Terlalu banyak orang tua akan menyebabkan organisasi membusuk dan menjadi gelap. Dengan demikian, mekanisme eliminasi merupakan satu-satunya cara bagi suatu organisasi untuk mempertahankan vitalitasnya. Gu Yuezong hanyalah salah satu perwakilannya. Survival of the Vitesse adalah cara alami agar vitalitas dapat berkembang. Metabolisme tubuh manusia dapat menjaga vitalitasnya. Cacing gu di tangan seorang Master Gu tidak boleh tetap sama, hanya dengan perubahan barulah ada perbaikan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan mengambil token dari tangan Gu Yuezong dan menyerahkan rumput vitalitas 9 daun pada saat yang bersamaan. Inisiatif Fang Yuan memungkinkan Cizong dengan cepat menyempurnakan rumput vitalitas 9 daun. Dia menempatkan rumput Gu ini ke dalam celahnya, dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memiliki ambisi di dalam hatinya, untuk sementara waktu menjadi tetua ruang pengobatan adalah kesempatan yang sangat penting baginya. Jika ia mampu memanfaatkan peluang ini, bukan tidak mungkin ia bisa naik dari jabatan sementara menjadi pejabat. Namun untuk mencapai hal ini, dia perlu berkompromi dengan ketiga pihak. Namun politik adalah seni kompromi. Saat Yao Ji berkuasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Fang Yuan. Tapi setelah dia mengambil alih, dia bisa membuat Fang Yuan menyerahkan rumput vitalitas 9 daun. Ini tidak hanya mengungkapkan niat baik kepada faksi kedokteran dan menjalankan warisan Yao Ji, tetapi juga secara tidak sadar menunjukkan kemampuannya sendiri. Untuk ini, dia tidak ragu-ragu menyerahkan token hadiah yang telah diakumpulkan dengan susah payah. Tuan Cizong, senang berbicara dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu setelah ini. Fang Yuan berkata sambil menyimpan token itu. Tatapan Gu Yue Zhong berkilat, merasa agak bingung. Setelah beberapa saat, di ruang tamu, Gu Yue Dong Tu dan istrinya menyapa kedua tetua. Paman dan bibi Fang Yuan menundukkan kepala. Mereka membungkuk ke arah Fang Yuan dan Cizong, sikap mereka sangat hormat, bahkan membawa sedikit rasa takut. Setelah berita tentang Fang Yuan dipromosikan menjadi orang tua menyebar, hal ini menjadi tolok ukur dan teladan bagi banyak guru-gu muda, dan juga membuat Paman dan bibinya terkejut dan ketakutan. Fang Yuan ini, dia hanya kelas C, bagaimana dia tiba-tiba naik ke peringkat 3 dan menjadi penatua. Bahkan jika itu adalah Gu Yue Fang Zheng. Bakat tingkat, dia hanya berada di peringkat 2 tingkat atas sekarang. Setelah keterkejutan seperti itu, muncullah ketakutan. Mereka tidak bisa menahan rasa takut. Selama mereka memikirkan bagaimana mereka menindas Fang Yuan di masa lalu, mereka akan merasakan ketakutan di hati mereka. Hidup ini penuh pasang surut, jangan menindas anak muda karena miskin. Dengan identitas seorang penatua, itu berbeda. Mereka takut setelah Fang Yuan menghasilkan kekayaannya. Mereka akan datang untuk membalas dendam. Tapi Fang Yuan masih datang mencari mereka. Tidak hanya itu, dia bahkan membawa sesepuh lainnya bersamanya. Mereka datang dengan niat buruk. Mereka datang dengan niat buruk. Gu Yue Dong tuh meratap dalam hatinya. Fang Yuan tersenyum, Paman dan Bibi, tidak perlu bersikap sopan. Meskipun saya telah dipromosikan menjadi penatua, saya tetap keponakan kalian berdua. Ayo, duduk. Mengatakan demikian, dia duduk di kursi utama. Gu Yue Zhong juga duduk di sisi lain. Kedua kursi ini awalnya untuk Paman dan Bibi-nya, dan merupakan kursi tuan rumah. Tetapi ketika Fang Yuan dan yang lainnya duduk, Paman dan Bibi-nya tidak merasa keberatan atau tidak puas. Mereka bahkan duduk di kursi paling bawah. Mereka ragu-ragu dan gemetar ketakutan. Ini adalah kekuatan seorang penatua. Paman dan Bibi-nya saling berpandangan dan duduk dengan cemas. Mereka duduk tegak dan diam. Ekspresi mereka tertutup, dan mereka hanya duduk di separuh kursi. Pada saat ini, seorang pelayan datang untuk mengantarkan teh. Gu Yue Zhong tetap diam dan tidak minum. Fang Yuan, sebaliknya, tidak terganggu. Setelah mencicipi teh, dia bertanya, saya ingin tahu bagaimana kabar Paman dan Bibi akhir-akhir ini. Fang Yuan bertanya sambil tersenyum, tapi di mata Paman dan Bibi-nya, itu bahkan lebih menakutkan daripada amukan yang menggelegar. Terutama Bibi-nya, ketika dia memikirkan bagaimana dia telah menghina Fang Yuan, dia sangat takut hingga tubuhnya gemetar. Huh, gelombang serigala sudah tiba, hidup sedang kacau. Apalagi toko arak terpaksa tutup, harga sewa bangunan bambu juga semakin berkurang. Sejujurnya, keluarga kami sangat miskin sehingga kami bahkan tidak bisa memberi makan diri kami sendiri. Pamannya benar-benar menitikan air mata saat mengatakan ini. Dia telah menjaga dirinya dengan baik di masa lalu, tetapi sekarang dia tidak lagi cerah. Rambutnya memutih, dan kerutannya bertambah. Apalagi saat dia menanggapi wajib militer, terlihat betapa miskinnya dia. Tetapi Fang Yuan juga tahu bahwa dia telah bertanggung jawab atas toko anggur selama bertahun-tahun, dia masih memiliki sejumlah tabungan. Sekarang dia mengatakannya dengan menyedihkan, itu mungkin karena dia takut akan balas dendamnya, dan ingin menggunakan penampilannya yang menyedihkan untuk mendapatkan simpati. Paman ini biasanya pintar, kenapa dia begitu bodoh jika menyangkut diriku? Jika saya datang untuk membalas dendam, apakah saya akan membawa Gu Yuezong? Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Ia tidak menyukai paman dan bibinya, namun bukan berarti mereka tidak berharga. Paman dan bibi, kalian telah banyak merawatku. Prestasiku hari ini semua berkat didikan kalian. Hari ini, saya baru saja menerima uang saku dari para tetua. Ini batu 300 yuan, terimalah. Saat dia mengatakan ini, Fang Yuan menyerahkan kantong uang itu kepada pamannya. Apa, ini, ekspresi Gu Yuezong saat ini terlalu menarik. Ada kegelisahan dalam keterkejutan, ketakutan dalam kegelisahan, dan ketidakpercayaan dalam ketakutan. Bibinya juga tercengang. Dia menatap kosong ke kantong uang di tangan Fang Yuan. Apa yang sedang terjadi? Alih-alih balas dendam yang mereka bayangkan, mereka malah diberi batu 300 yuan. Kata-kata Fang Yuan barusan terdengar kasar di telinga mereka, tidak peduli bagaimana mereka mendengarkannya. Jaga, pelihara, kata-kata ini penuh dengan sarkasme, membuatnya semakin terasa aneh. Apa rencana Fang Yuan ini? Apa yang dia mau? Betapa dia ingin menyiksa kita? Paman dan bibinya saling berpandangan, ragu-ragu. Mereka tidak berani menerima kantong uang itu. Karena itu adalah kesalahan penatua Fang Yuan, terima saja. Gu Yuezong berkata tanpa ekspresi. Iya-iya-iya, pamannya menganggup berulang kali dan menerima uang itu. Meskipun dia dijuluki tetua tersembunyi, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tetua balai pengobatan saat ini. Dia memegang batu 300 yuan dengan kedua tangannya. Meski berwatak pelit, ia merasa kantong uang itu terlalu panas untuk dipegang. Dia sangat ingin segera membuangnya. Karena paman sudah menerimanya, maka aku akan pergi dulu. Fang Yuan berkata sambil pergi. Paman dan bibinya ingin mengantarnya pergi, tetapi Fang Yuan menghentikan mereka. Berhenti melihat, di pojok, ibu Shen menghela nafas dan berkata kepada putrinya, Shen Chui. Ekspresi Shen Chui muram, dia hanya mengalihkan pandangannya ketika siluet Fang Yuan dan Qi Zong benar-benar menghilang. Ibu, apakah aku membuat pilihan yang salah? Dia bertanya. Sesepuh boleh menikahi satu istri dan dua selir. Jika dia setia, dia mungkin akan menjadi selir Fang Yuan. Saya benar-benar tidak menyangka Fang Yuan akan mencapai tahap ini dengan bakat kelas C-nya. Ibu Shen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Nak, jangan terlalu keras. Fang Zheng memiliki bakat tingkat A, dia tidak akan lebih buruk darinya. Ya, Shen Chui setuju, matanya yang redup bersinar dengan cahaya redup. Di dunia ini, manusia sangatlah rendah. Lihat saja dia, berapa banyak hal yang bisa menggerakkan hati para Master Gu. Karena dia telah memberikan tubuhnya kepada Fang Zheng, itulah taruhan hidupnya. Tidak ada kata menyerah. 163. Empat serigala petir yang hirup-pikuk mengangkat leher mereka dan melolong keras. Desir, desir, desir. Hujan deras mengguyur, tirai hujan terjalin dan awan gelap menutupi langit. Hal ini menyebabkan langit menjadi gelap, sangat menghalangi penglihatan seseorang. Cepat, ada celah di dekat gerbang timur, kelompok Seng Nan akan naik. Penyembuh, ada orang yang terluka parah di sini. Bunuh, 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 bunuh semua anak serigala ini. Bersaing dengan lolongan serigala adalah teriakan para Master Gu. Semua orang bertempur dalam pertempuran berdarah. Di sekeliling desa, garis pertempuran membentang seperti api yang berkobar. Teriakan masyarakat, lolongan serigala, suara hujan lebat dan suara angin bercampur menjadi satu. Serigala petir yang padat menyerbu ke arah tembok desa seperti air pasang. Lubang di depan tembok desa telah diisi oleh bangkai serigala yang tebal. Di bawah pimpinan serigala petir yang berani, kawanan serigala memiliki kekuatan menyerang yang sangat kuat. Master Gu peringkat 1 dan peringkat 2 bertarung di garis depan. Sejumlah besar pedang bulan ditembakkan ke arah kawanan serigala, membalikan serigala petir satu per satu. Namun kawanan serigala juga memiliki sambaran petir dan bola petir yang melesat ke arah desa sehingga menimbulkan korban jiwa pada klan Gu Yue. Elder Fang Yuan, ini adalah laporan korban dari ruang pengobatan, silakan lihat. Seorang utusan Gu Master bergegas mendekat. Setelah melihat Fang Yuan, dia membungkuk dan menyerahkan laporan itu dengan kedua tangannya. Fang Yuan sudah menjadi Master Gu peringkat 3 dan telah menjadi tetua klan. Ia diberi misi oleh klan dan menjadi pemimpin dalam menekan wilayah barat ini. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dari medan perang dan menerima laporan bambu, lalu berkata kepada guru Gu, kamu boleh pergi. Gu Master membungkuk lagi dan pergi. Kecepatannya sangat cepat, menggunakan cacing Gu untuk meningkatkan kecepatannya. Dia segera pergi dan bergegas ke area berikutnya. Setiap Master Gu yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan memiliki setidaknya satu cacing Gu bantuan gerakan, bahkan ada yang memiliki dua. Fang Yuan membuka laporan itu dan melihatnya sekilas. Jumlah korban dalam laporan pertempuran cukup mengejutkan. Hingga saat ini, gelombang serigala telah menyerang desa Gu Yue hampir 10 kali. Korban dari para Master Gu klan itu sangat parah. Gu Yue Zhong, yang merupakan tetua sementara di balai pengobatan, berada di bawah tekanan yang lebih besar. Dia awalnya adalah seorang pria parubaya, tetapi ketika Gu Yue Zhong melihatnya secara kebetulan beberapa hari ini, dia sebenarnya memiliki rambut putih. Namun, karena Fang Yuan memiliki kenangan akan kehidupan sebelumnya, dia sudah siap secara mental, jadi dia tidak terkejut. Gelombang serigala ini adalah salah satu yang paling parah dalam sejarah klan Gu Yue. Korban jiwa tidak bisa dihindari. Dia berpikir sendiri sambil mengaktifkan cahaya bulan di telapak tangannya dan menghancurkan laporan itu menjadi bubuk. Hanya para tetua klan yang berhak membaca laporan ini. Jika diumumkan ke publik, mungkin akan menimbulkan kepanikan. Meskipun benteng Gu Yue sudah cukup panik, perasaan tidak nyaman itu semakin hari semakin berat. Saat ini, cahaya bulan di telapak tangan Fang Yuan tidak lagi berwarna biru-murni. Sebaliknya, warnanya merah darah. Ini adalah gublut moon peringkat tiga. Untuk menyempurnakan Gu ini, Fang Yuan pernah gagal sekali. Baru kali kedua dia berhasil. Ada pun bahan untuk fusi, secara alami diperoleh dengan memeras budidaya Gu Yue. Fang Yuan memejamkan mata, pikirannya memasuki celah di tubuhnya. Di dalam apercer, dinding apercer bersinar, terkadang terang dan terkadang gelap, namun tidak ada kotoran, warnanya putih bersih. Tetesan esensi purba semuanya berwarna putih, dengan kilau perak metalik. Ini adalah cairan primeval perak putih milik Gu Master peringkat tiga. Airnya terkumpul menjadi lautan, dan celahnya adalah lautan esensi purba berwarna putih perak. Awalnya, ada lapisan kotoran berwarna merah tua di permukaan laut perak, tapi sekarang sudah hilang. Fang Yuan telah menggunakan gu air pembersih yang dia peras dari budidaya Gu Yue. Efek samping dari gu penguburan kehidupan manusia binatang telah sepenuhnya dihilangkan. Namun hal ini bukannya tanpa konsekuensi. Bakat Fang Yuan sedikit menurun. Awalnya tingkat C adalah 44%, namun sekarang karena gu pemakaman kehidupan manusia binatang, nilai tersebut turun 2 poin, dan bukaannya hanya mampu menampung 42% saripati purba. Tapi dengan harga ini, Fang Yuan sudah siap mental. Pada akhirnya, dia masih harus berterima kasih kepada budidaya Gu Yue. Jika bukan karena gu air pembersihnya, kotoran berwarna merah tua itu akan mencemari esensi purbanya untuk waktu yang lama, dan bakat Fang Yuan akan semakin menurun. Seekor kepik besar dengan cangkang putih dan bintik hitam sedang terbang di udara di atas laut. Ini adalah gu kanopi langit. Stilt sekali seguh dengan penampakan ikan batu tenggelam di laut purba. Cacing minuman keras empat rasa sedang bermain di laut. Adapun Blut Moon Gu yang baru dimurnikan, tampak mirip dengan Mon Light Gu dan berada di telapak tangan kanan Fang Yuan, berubah menjadi tanda bulan sabit merah. Sedangkan Gu Thunder Wings peringkat 3 berada di punggung Fang Yuan. Itu seperti dua tato petir. Yang layak disebutkan adalah jangkrik musim semi-musim gugur. Kondisinya semakin membaik, dan kecepatan pemulihannya juga semakin cepat. Situasi ini diam-diam membuat Fang Yuan senang, tetapi juga agak khawatir. Jangkrik musim semi-musim gugur adalah Master Gu peringkat 6, dan dia hanya Master Gu peringkat 3. Dengan aperturnya saat ini, dia mungkin tidak bisa menahan Spring Autumn Cicada yang sudah pulih sepenuhnya. Aura jangkrik musim semi-musim gugur semakin kuat, seperti tabung kertas berisi-besi, bukaannya mungkin tidak mampu menahannya. Jika memang tidak ada jalan lain, aku hanya bisa meninggalkannya di sisiku. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Langkah ini mempunyai kerugian yang sangat besar. Cacing gu peringkat 6 semuanya terkait dengan Dao, dan berisi bagian-bagian hukum langit dan bumi. Membiarkannya di luar dalam waktu lama akan menyebabkan hukum beresonansi, dan kecuali dalam keadaan hibernasi, keributannya tidak akan kecil, dan akan menyebabkan segala macam fenomena, menarik perhatian dan keserakahan para ahli lainnya. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Melolong. Pada saat ini, lolongan serigala yang keras memasuki telinganya. Fang Yuan tiba-tiba menarik kembali kesadarannya. Tuan Tetua, serigala petir yang gila-gilaan telah bergabung dalam serangan. Bu Yue, Jiang Jian dan tetua lainnya bertahan di dekat gerbang timur, dan berharap Anda bisa pergi dan membantu mereka. Seorang master gu buru-buru melapor. Retakan. Diiringi suara guntur dan kilat, dua sayap muncul di punggung Fang Yuan. Kedua sayap ini dibentuk oleh arus listrik berwarna biru, dan tampilannya sederhana serta abstrak. Tapi hanya dengan kepakan sayap, ia membawa Fang Yuan ke langit, kecepatannya sangat cepat, bergegas menuju medan perang gerbang timur. Terbang dalam garis lurus, Fang Yuan tiba di medan perang hanya dalam waktu beberapa saat. Serigala petir yang hirup pikuk mencoba menyerang gerbang timur, dan beberapa tetua berada di dekat pintu masuk, bertarung sengit dengannya. Serigala petir yang hirup pikuk tiba-tiba melompat keluar dari medan perang, dan ekornya menyapu gadis master gu peringkat satu di sudut. Wajah gu master ini menjadi pucat, dan mendengar suara angin, melihat ekor serigala menyapu ke arahnya, dia berteriak dengan getir di dalam hatinya, sudah berakhir. Dengan kemampuannya, dia mungkin tidak bisa mengelak atau memblokirnya. Namun di saat kritis ini, sesosok tubuh tiba-tiba turun dari langit dan memeluknya. Gadis itu hanya merasakan dunia berputar di depannya, dan ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa dia sudah terbang di udara. Ekor serigala menyapu di bawahnya, dan sebuah bangunan bambu dua lantai mengalami pukulan keras, diambang kehancuran. Ekspresinya menjadi lebih buruk, jika dia terkena ekor serigala, dia akan berubah menjadi pasta daging. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia telah diselamatkan. Siapa yang menyelamatkannya? Dia mengangkat matanya untuk melihat orang ini, dan tercengang. Itu dia. Gu Yue, Henry Fang. Untuk sesaat, hati gadis itu dipenuhi dengan emosi yang kompleks, dan sulit digambarkan dengan kata-kata. Dia dan Fang Yuan adalah teman sekelas, dan Fang Yuan pernah merebut batu Yuan miliknya, jadi dia tentu saja membenci dan membenci Fang Yuan. Namun dia tidak bisa tidak mengagumi pencapaian Fang Yuan. Terutama ketika berita tentang Fang Yuan dipromosikan menjadi tetua klan menyebar, dia terkejut dan kagum. Seperti Fang Yuan, dia juga memiliki bakat kelas C, tapi dia masih berada di peringkat satu. Sekarang, dia diselamatkan oleh Fang Yuan. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan jiwa. Dia berterima kasih kepada Fang Yuan, tapi juga kaget dan kagum, masih ada sedikit kebencian, tapi sepertinya sudah hilang sama sekali. Medan perang di sini berbahaya, mundurlah jauh-jauh. Fang Yuan mengepakkan sayap petirnya dan mendarat di tanah, meletakkan gadis itu di pelukannya. Dia mempunyai kesan terhadap gadis ini, sepertinya dia adalah teman sekelasnya, tapi dia tidak dapat mengingat namanya. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi, tidak lagi terbang, tetapi berlari dan bergabung dengan medan perang. Tunder Wings Gu memang cepat, namun konsumsi cairan primevalnya juga tidak lambat. Fang Yuan adalah talenta kelas C. Di antara Gu Master peringkat tiga, dalam hal cadangan cairan primeval, ia berada di level terendah, sehingga penggunaan cairan primeval harus lebih hemat. Gu Bulan Darah Dia melambaikan tangannya, dan pedang bulan terbang keluar. Pedang bulan ini berwarna merah darah, dan ketika mengenai tubuh serigala petir yang hirup pikuk itu, langsung menimbulkan luka, dan darah mengalir terus-menerus. Gadis itu tetap di tempatnya, menatap kosong pada sosok petarung Fang Yuan. Perlahan, matanya mulai bersinar dengan cahaya yang tak terlukiskan. Usia 17 hingga 18 tahun, itu adalah usia cinta. Fang Yuan ini, bagaimana menurutmu? Jauh dari sana, pemimpin klan Bu Yuebo melihat pemandangan ini dan bertanya kepada Ajudan terpercaya di sampingnya. Ajudan itu segera berkata, saya mendengar tetua Fang Yuan telah menanggapi panggilan ruang pengobatan, dan menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun miliknya. Dia baru saja menerima tunjangan pertama, dan memberikan semuanya kepada paman dan bibinya, sebagai tanda berbakti. Saat ini, dia berulang kali berpartisipasi dalam membunuh serigala petir yang hirup pikuk, dan serangannya tajam dan kejam, sehingga mendapatkan banyak manfaat. Tak hanya itu, ia sudah berkali-kali menyelamatkan anggota klannya. Reputasinya semakin baik. Sudah ada beberapa rumor di klan, anak hilang yang membuka lembaran baru lebih berharga daripada emas, mari kita lihat tetua baru dari vaksi Fang, Del. Dari apa yang saya lihat, meskipun Fang Yuan hanya memiliki bakat kelas C, dia memiliki bakat bertarung yang luar biasa. Dia datang pada saat yang tepat. Dengan warisan orang tuanya, rumput vitalitas sembilan daun saja sudah merupakan sumber pendapatan yang tak ada habisnya. Dia telah menggunakan dua relik gubaja merah, tetapi untuk dapat berkultivasi ke peringkat tiga, masih ada keberuntungan. Saat dia mengatakan ini, ajudan ini mau tidak mau mengungkapkan ekspresi sedikit cemburu. Dia juga seorang talenta kelas C, tetapi hanya memiliki peringkat dua budidaya. Untuk mencapai langkah ini hari ini, dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya. Dan Fang Yuan itu baru berusia 17 tahun, tapi dia sudah menjadi tetua klan. Memang benar, membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu menyebalkan. Gu Yuebo mendengarkan kata-kata ajudannya, menganggupkan kepalanya tanpa komitmen. Kata-kata ajudan itu mewakili sebagian besar pendapat anggota klan. Tapi itu agak dangkal. Gu Yuebo telah menjadi pemimpin klan selama bertahun-tahun, dan wawasannya secara alami lebih tinggi. Fang Yuan menyerahkan rumput vitalitas sembilan daun, jadi dia pasti telah membuat semacam kesepakatan dengan Gu Yuezong. Memberikan seluruh subsidi kepada paman dan bibinya mungkin bukan sebuah sikap tulus, melainkan sebuah pertunjukan politik. Penyebar utama masalah ini adalah Gu Yuezong. Kalau soal penyelamatan orang, ikhlas atau tidak, masih perlu diselidiki. Tapi tidak peduli apa, Fang Yuan tidak lagi bertindak sendiri, bahkan jika itu hanya akting, itu layak untuk disyukuri. Tindakannya setelah dipromosikan menjadi tetua klan adalah secara aktif mendekati klan, dan berkontribusi pada klan. Dan kemakmuran klan, tentu saja membutuhkan kontribusi ini. Memikirkan hal ini, Gu Yuebo menginstruksikan, orang-orang dari Aula Kegelapan, penyelidikan beberapa hari ini belum membuahkan hasil apapun. Lupakan saja, mari kita hentikan sementara penyelidikan terhadap Fang Yuan. Ia, bawahan akan memberitahu mereka sekarang. Ajudan itu mundur. Gu Yuebo tetap di tempatnya, menyipitkan matanya. Dia berpikir dalam hati, meskipun ada banyak alasan, kecepatan kultivasi saya masih cukup cepat. Fang Yuan ini pasti punya rahasia padanya. Tapi saat ini, gelombang serigala sangat serius, setiap kekuatan harus digunakan dengan bijak, menyianyikannya untuk Fang Yuan adalah sia-sia. Tapi penyelidikan perlu dilakukan, kita hanya bisa menunggu sampai gelombang pasang selesai. 164. Dengan ledakan, tubuh seukuran gajah dari serigala petir yang hirup pikuk itu jatuh ke tanah. Mulutnya terbuka lebar, matanya kehilangan fokus, nyawanya hilang. Tubuhnya dipenuhi luka, dan darah serigala segar mengalir terus-menerus, mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Hujan terus turun, mengencerkan darah serigala dan menyebarkannya ke segala arah. Tanahnya berlumpur, dan beberapa tetua klan yang berdiri di samping mayat serigala petir yang hirup pikuk itu terengah-engah. Tubuh mereka basah kuyup oleh hujan, bahkan terciprat darah serigala dan lumpur, mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kami akhirnya membunuhnya. Serigala petir yang gila ini mempunyai cacing gu yang bertahan di tubuhnya. Sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya kita memiliki blut munggu milik Fang Yuan, yang mengumpulkan luka-lukanya, kalau tidak, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Saat para tetua berbicara, mereka memandang Fang Yuan satu demi satu. Ketika mereka mendengar bahwa Fang Yuan telah menyempurnakan blut munggu, mereka tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang sepertinya itu sangat efektif melawan serigala petir yang hirup pikuk. Tetua, kamu terlalu baik. Jika bukan karena bantuan dan perlindunganmu, aku tidak akan bisa menyerang dengan begitu ganas. Fang Yuan menyeka air hujan dari wajahnya, berkata dengan sopan. Jangan katakan itu, itu yang harus kita lakukan. Kami sudah tua, kami tidak merasakannya sebelumnya, tapi sekarang kami telah bertarung bersama penatua Fang Yuan, kami memiliki perasaan yang mendalam. Iya-iya. Beberapa tetua klan tertawa. Dalam pertempuran tadi, Fang Yuan maju dan mundur, serangannya tajam dan kejam, dan penanganan situasinya sangat berpengalaman, menyebabkan beberapa tetua klan memiliki rasa hormat yang baru terhadapnya. Terutama sikap Fang Yuan yang rendah hati, tidak sombong atau gegabuh, dia tidak sombong dan sulit diatur seperti rumor yang beredar, menyebabkan beberapa tetua klan memiliki kesan yang baik terhadapnya. Saya masih memiliki banyak hal untuk dipelajari dari Anda. Fang Yuan berkata dengan hormat, tapi jejak kegelapan muncul di matanya. Blut mungu ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Setelah menggunakannya berkali-kali, dia mendapatkan beberapa pengalaman. Blut mungu pandai dalam pertarungan berkepanjangan, menyebabkan luka yang tidak bisa dihentikan. Oleh karena itu, semakin lama serangan itu berlangsung, maka luka yang diderita musuh akan semakin parah. Namun hal ini didasarkan pada fakta bahwa musuh tidak memiliki cacing gu penyembuh untuk melawannya. Alamnya seimbang, tidak ada gu yang terkuat, yang ada hanya kuat dan lemah. Kelemahan terbesar gubulan darah adalah ada beberapa hari dalam sebulan ketika darah merembes keluar, menyebabkan kekuatan tempur gu menurun. Itu metode serangan utamaku, tapi sepertinya agak tidak stabil. Namun, jika aku bisa menaklukkan ke labang emas gergaji mesin di perbendaharaan anggur bunga, aku bisa menebusnya. Saat ini, situasinya sangat tegang. Gelombang serigala terus menyerang desa pegunungan. Sebagai seorang tetua, Fang Yuan bahkan lebih menarik perhatian dari sebelumnya. Dia tidak punya kesempatan untuk pergi ke gua rahasia di celah batu. Cepat, lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rakyat kami. Bersihkan medan perang, jangan lewatkan satu punggu. Melihat serigala petir yang hirup-pikuk berjatuhan, sekelompok Master Gu penyembuh segera bergegas mendekat. Terima kasih para tetua atas kerja kerasmu, terimalah perlakuan khusus dari ruang pengobatan kami. Pemimpin Gu Master membungkuk ke arah Fang Yuan dan yang lainnya. En, itu licen dari fraksi kedokteran. Beberapa tetua klan mengenali orang ini dan perlahan menganggupkan kepala, segera mengubah ekspresi mereka. Mereka sangat sopan kepada Fang Yuan, wajah mereka penuh senyuman. Tapi terhadap orang ini, ekspresi mereka tertutup, membawa arogansi seorang atasan. Inilah perbedaan statusnya. Gu Yueli Chen ini hanyalah seorang Master Gu peringkat dua. Saya tidak mengalami cedera, saya tidak memerlukan perawatan apapun. Sesepuh, mari kita ngobrol lagi jika kita punya waktu. Fang Yuan menganggup ke arah tetua klan lainnya. Bakat penatua Fang Yuan luar biasa, tidak terluka setelah pertempuran, benar-benar pahlawan muda. Huh, dibandingkan dengan tetua Fang Yuan, kita benar-benar tua. He he, penatua Fang Yuan, harap berhati-hati. Beberapa tetua klan segera tertawa dan berkata, Elder Fang Yuan, mohon maafkan bawahan ini karena telah menyinggung perasaanmu. Biarkan para Master Gu penyembuhan di ruang pengobatan kami memeriksamu. Gu Yueli Chen bersikeras. Dia adalah anggota dari vaksi kedokteran, Fang Yuan membuat marah Gu Yue Yao Ji sampai pingsan, menyebabkan Gu Yue Yao Ji kehilangan posisinya. Dia secara alami merasa jijik terhadap Fang Yuan, tetapi sebagai pemimpin, dia tentu harus bertanya tentang posisinya. Terima kasih atas kebaikanmu, sebenarnya tidak perlu. Selamat tinggal semuanya. Fang Yuan menepuk bahu Gu Yueli Chen, tersenyum sambil mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Para tetua klan tersenyum atau mengangguk sebagai jawaban. Setelah dia pergi, ekspresi mereka berubah satu demi satu, dan menjadi serius. Fang Yuan ini, meskipun hanya memiliki bakat kelas C, telah berkembang hingga tahap ini, sungguh langka. Bertarung di sampingnya, mereka bisa merasakan sikap dingin dan kejamnya, hanya memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa takut. Dulu ketika mereka berumur 17 tahun, prestasi apa yang mereka raih? Apalagi ketika mereka melihatnya tersenyum dan menepuk bahu anggota fraksi kedokteran, kelihayan dan bakatnya dalam berpolitik, sungguh mengejutkan. Tuan Fang Yuan, apakah Anda masih mengenali saya? Di jalan, seseorang dengan ekspresi hormat dan menjilat menyambut Fang Yuan. Kamu adalah, Fang Yuan menyipitkan matanya, menyadari bahwa orang ini adalah murid dari angkatan yang sama dengannya. Namun, dia tidak dapat mengingat namanya, dia hanya ingat bahwa setiap kali dia mencuri batu Yuan miliknya, orang ini akan selalu dengan patuh menyerahkannya. Terlihat ada kelihayan yang tersembunyi di balik temperamennya yang lemah. Tuan Fang Yuan, saya Gu Yue Ding Song. Merupakan kehormatan bagi orang rendahan ini untuk menjadi teman sekelasmu selama setahun. Sebenarnya, setelah berita promosimu menjadi tetua klan menyebar, banyak teman sekelasmu yang mengagumi dan iri padamu, ingin mencari kesempatan untuk meminta pengalaman kultivasi darimu. Saya ingin tahu apakah Anda ada waktu luang malam ini. Gu Yue Ding Song menggosok tangannya, matanya menyipit saat dia tersenyum. Oh, begitukah? Fang Yuan mengangkat alisnya, sedikit mengangguk, tidak apa-apa. Namun, aku harus berganti pakaian, hujan ini membuat seluruh tubuhku tidak nyaman. Yang rendahan ini sudah menyiapkan air panas dan baju baru, ada juga beberapa pelayan perawan yang menunggu untuk melayanimu. Gu Yue Ding Song tersenyum, ekspresinya bergetar. Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan menolak, tidak, sebelum itu, saya masih harus pergi ke gua bawah tanah. Jadi begitu, Gu Yue Ding Song segera tergerak. Hanya tetua klan yang bisa dengan bebas memasuki gua bawah tanah, bagi orang-orang setingkat mereka, itu adalah area terlarang klan. Selanjutnya, senyumnya menjadi lebih rendah hati, pinggangnya juga terkulai, kata-katanya mengungkapkan nada yang menyanjung, Tuhan, silakan lanjutkan dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan, waktu orang rendahan ini tidak berharga, menunggu Anda juga baik hati. Kehormatan. Fang Yuan mengangguk, tidak lagi berbicara, dia mengambil satu langkah dan pergi. Gu Yue Ding Song buru-buru mundur selangkah, memberi jalan, sedikit menekup pinggangnya saat dia melihat Fang Yuan pergi. Memasuki gua bawah tanah lagi. Ruang rahasia yang menyimpan cacing gu yang berharga ini sangat luas, hampir sebesar persegi di tanah. Namun jumlah cacing gu yang disimpan di dalamnya tidak banyak, hanya beberapa lusin. Rumput deklarasi Kong, jangkrik luar angkasa kembali, capung kerangka, kupu-kupu Phoenix. Ada peringkat 2 hingga 4. Tapi gu peringkat 2 agak langka, diantaranya adalah perpisahan cinta, ini adalah gu racun nomor 1 di antara peringkat 2, bahkan gu penyembuh peringkat 3 mungkin tidak dapat menyembuhkan kerusakan yang ditimbulkannya. Perpisahan cinta ini digunakan oleh Wang Er saat itu. Setelah dibunuh oleh klan, ia disimpan di sini sejak saat itu. Sebagian besar cacing gu berada di peringkat 3, dan hanya ada sedikit cacing gu peringkat 4. Fang Yuan awalnya tidak memiliki harapan yang tinggi, meskipun klan tersebut memiliki fondasi yang dalam, klan tersebut masih merupakan klan berukuran sedang, dengan 2 klan lainnya bersaing melawannya, dan tekanan dari gelombang serigala. Tapi tak disangka dia benar-benar akan menemukan gu yang ideal. Bunga Tusita Rumputan gu peringkat 3, bentuknya seperti lentera merah, daunnya yang hijau lonjong, daging daunnya tebal dan montok, terbagi menjadi 3 bagian, jarak antar keduanya sama, menunjuk ke 3 arah berbeda. Bunga Tusita ini sama terkenalnya dengan rumput Tusita, tidak hanya dapat menyimpan makanan, tetapi juga dapat menyimpan batu Yuan. Itu adalah salah satu cacing gu ideal bagi Fang Yuan. Saya tidak menyangka desa Gu Yue juga memiliki bunga Tusita ini. Dengan itu, saya bisa menyelesaikan masalah logistik. Fang Yuan sangat gembira dan segera memilihnya. Sebenarnya, klan tersebut pasti memiliki cacing gu peringkat 5. Dalam sejarah klan Gu Yue, ada 2 ahli peringkat 5, mereka pasti meninggalkan cacing gu. Tapi tidak mungkin meninggalkan mereka di sini, cacing gu peringkat 5 ini adalah kartu truf klan, dan diberimakan oleh klan dengan semua sumber dayanya. Daripada memberimakan, itu lebih seperti persembahan. Fang Yuan meninggalkan gua, hujan sudah berhenti, tetapi langit masih suram, dan udaranya tidak terlalu segar, dipenuhi bau darah. Fang Yuan berganti pakaian bersih, sebelum perlahan menuju lokasi berkumpul. Penatua Fang Yuan, Anda di sini, kehadiran Anda membawa terang ke tempat tinggal saya yang sederhana. Bu Yue Dingzong sudah berdiri di depan pintu, menatapnya dengan penuh semangat. Dia melihat Fang Yuan dari sudut jalan dari jauh, dan buru-buru menyambutnya dengan senyuman tersanjung. Dia membawa Fang Yuan ke gedung bambu, tempat jamuan makan mewah telah disiapkan, dan sekelompok orang duduk. Setelah melihat Fang Yuan, mereka segera berdiri. Selanjutnya, segala macam kata-kata menyanjung membanjiri Fang Yuan seperti gelombang pasang. Salam Penatua Fang Yuan Penatua Fang Yuan, aku tidak melihatmu selama sehari, tetapi kamu bahkan lebih anggun dari sebelumnya, yang rendahan ini penuh dengan kekaguman. Untuk bisa menjadi teman sekelas dengan Penatua Fang Yuan, saya benar-benar beruntung. Sekarang aku memikirkannya, ini adalah pengalaman seperti mimpi. Fang Yuan melihat sekeliling, melihat bahwa orang-orang ini berasal dari kelompok yang sama dengannya, mereka semua adalah wajah-wajah yang familiar, dan dia telah mengambil batu Yuan dari mereka sebelumnya. Tidak masalah, dia tersenyum ringan, duduk di kursi paling tinggi. Sajikan hidangannya, sajikan anggur yang enak. Gu Yue Ding Zhong berteriak, dan para pelayan segera menjadi sibuk. Segala macam hidangan disajikan seperti air mengalir, rasanya luar biasa. Keluarga Gu Yue Ding Zhong ini masih memiliki sejumlah aset. Untuk bisa menyiapkan hidangan seperti itu di bawah gelombang serigala, mereka memang harus membayar mahal, menunjukkan ketulusan mereka. Elder Fang Yuan, orang rendahan ini ingin bersulang untukmu. Elder Fang Yuan, tolong lakukan sesukamu, yang rendahan ini bersorak. Fang Yuan benar-benar sangat santai, menuangkan secangkir anggur, hanya menyesapnya setiap kali, tetapi tidak ada yang keberatan. Memanggang dan memanggang, anggur berlangsung selama tiga putaran. Dia tiba-tiba mengangkat cangkir anggurnya, berdiri, dan berkata sambil tersenyum, selalu ada saat ketika seseorang masih muda dan sembrono. Saya sedikit kekanak-kanakan di masa lalu, dan melakukan beberapa hal, saya harap semua orang akan memaafkan saya, dan tidak keberatan. Dengan dia berdiri, tidak ada orang lain yang berani duduk, dan semua berdiri. Semua orang tahu bahwa Fang Yuan sedang mengungkit masa lalu, dan membicarakan tentang insiden Batu Yuan. Mereka buru-buru berteriak, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Elder Fang Yuan adalah pria sejati, pahlawan sejati. Untuk dapat menarik perhatian penatua Fang Yuan pada Batu Yuan rendahan ini, itulah kehormatan kami. Itu benar, itu benar, sikap elegan penatua Fang Yuan, selalu terukir dalam di hatiku. Secangkir anggur ini, Fang Yuan menenggaknya, dan seluruh aulah langsung bersorak. 165. Fang Yuan meletakkan cangkir anggurnya dan duduk. Baru pada saat itulah semua orang berani duduk. Orang-orang ini tidak semuanya berasal dari sekolah yang sama. Misalnya, Mobei, Ciceng, dan lainnya yang memiliki latar belakang mendalam tidak termasuk di antara mereka. Sudah waktunya, aku harus pergi. Perjamuan ini tidak buruk. Fang Yuan menyatakan niatnya untuk pergi. Gu Yue Dingzong langsung gembira setelah dipuji. Dia buru-buru berdiri dan mengeluarkan kantong uang. Kantong itu secara alami diisi sampai penuh dengan Batu Yuan. Dia membungkuk dan tersenyum datar, hari ini, setelah mendengarkan ajaran Tuhan, orang rendahan ini mendapat pencerahan dan belajar banyak. Ini hanyalah hadiah kecil untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Dia penuh omong kosong. Sejak awal jamuan makan, dia hanya melakukan bootleking, kapan dia menanyakan topik kultifasi apapun. Namun semua orang bertindak seolah-olah ini benar-benar terjadi. Mereka bersorak keras dan mendorong penatua Fang Yuan untuk menerimanya. Henry Fang tidak menolak. Dia tersenyum dan tentu saja mengambil kantong uang itu. Setelah itu, orang kedua dan ketiga datang untuk memberikan hadiah. Semuanya adalah Batu Yuan. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Fang Yuan menyipitkan matanya dan tersenyum saat dia menerima semuanya. Bagaimana Fang Yuan bisa membawa puluhan kantong Batu Yuan? Ketika Gu Yue Dingzong melihat ini, dia segera memanggil beberapa pelayan untuk membantu Fang Yuan membawa tas. Dalam waktu singkat, Fang Yuan telah mengumpulkan hampir 10 ribu keping Batu Yuan. Akhirnya, Fang Yuan berdiri dan mengangkat cangkir anggurnya lagi, takdirlah yang mempertemukan kita. Kamu dan aku akan mengingat persahabatan ini. Layak untuk bersulang. Ya, Tuan Fang Yuan mengatakannya dengan sangat baik. Kata-katanya tajam dan luar biasa. Dia mengatakan persis apa yang kami pikirkan di dalam hati kami. Semua orang berdiri dan memuji sambil mengangkat cangkir anggur mereka. Mereka tidak memiliki latar belakang atau tidak memiliki latar belakang yang kuat. Mereka takut akan balas dendam Fang Yuan setelah dia dipromosikan menjadi penatua. Di saat yang sama, mereka ingin dekat dengan Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum tipis, mengangkat tangannya, dan mengangkat gelasnya. Saat ini, awan di langit menghilang, menampakkan cahaya bulan yang seperti tabir, menerangi halaman luar. Udara dingin bercampur dengan bau darah. Itu sangat nyata dan kejam. Di aula ini, dekorasinya elegan dan lampunya terang. Anggur, wanita, dan kekayaan memenuhi udara. Setiap orang memiliki senyuman berlebihan di wajah mereka. Rasanya seperti surga yang hangat di bumi. Inilah daya tarik sebuah organisasi. Mata Fang Yuan berkedip-kedip dengan cahaya jernih saat dia menatap anggur kental di cangkir, pikirannya melayang. Di masa lalu, ketika dia merampok dan memeras teman-teman sekelasnya, itu hanya beberapa keping batu Yuan, tapi itu cukup untuk menimbulkan kemarahan masa. Sekarang, dia bahkan tidak menyebutkannya kepada mereka, dan mereka sudah bergegas untuk mengirimkan batu Yuan kepadanya. Setiap tas berisi lebih dari seratus Yuan. Di permukaan, tampaknya Fang Yuan berstatus penatua. Tapi sebenarnya itu karena dia sebelumnya berada di luar sistem, dan sekarang dia berada di eselon atas organisasi. Di bawah sistem, semua anggota bersedia dieksploitasi. Bahkan tanpa Fang Yuan memberi petunjuk apapun, akan ada orang yang berinisiatif menyuap, orang yang berinisiatif mencari perlindungan, dan wanita yang akan menyerahkan diri padanya. Dunia ini seperti ini, dan hal yang sama terjadi di bumi. Orang-orang di dunia ini sangat konyol. Mereka dirampok secara cuma-cuma, dan jika ada sedikit kerugian, mereka akan membalas dengan keras dan berteriak ketidakadilan. Mereka akan menyuap eselon atas, memberikan hadiah, tubuh, dan keperawanan, tapi mereka semua bersedia. Mereka bahkan takut tidak melakukannya dengan baik. Alasan mengapa saya bisa mendapatkan begitu banyak batu yuan malam ini adalah karena sistemnya. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, dan tidak bisa tidak memikirkan Gu Yue, King Su, Mo Yan, dan Chi San. Bakat seperti Gu Yue dan King Su, yang memiliki bakat kelas B, sebenarnya jauh lebih berbakat daripada Fang Yuan dalam hal budidaya. Tetapi orang-orang ini berkultivasi dengan lambat, dan untuk waktu yang lama, mereka terjebak di alam kelas 2. Apakah ini karena mereka tidak bekerja keras? He he. Dia tertawa dingin. Ini adalah eksploitasi dan penindasan sistem. Namun, eksploitasi dan penindasan seperti ini seringkali tidak terlihat. Orang biasa tidak akan pernah bisa melihatnya. Ambil contoh situasi Fang Yuan saat ini, batu yuan yang diberikan orang-orang ini, jika digunakan pada diri mereka sendiri, pasti akan menjadi pendorong bagi budidaya mereka sendiri. Jadi selama masih ada suap, itu adalah bentuk eksploitasi. Eselon bawah yang tak terhitung jumlahnya akan berjuang untuk menyuap Eselon atas, dan Eselon atas inilah yang mengumpulkan dana untuk meningkatkan otoritas mereka. Selain uang, ada juga eksploitasi waktu. Elite seperti Gu Yue dan King Su tentu saja tidak perlu menyuap orang lain, tetapi waktu mereka telah tersita. Biasanya, mereka akan meminta Anda melakukan ini dan itu, meminta Anda menjalankan tugas, meminta Anda menjalankan tugas, dan bahkan mengatakan bahwa ini adalah perhatian dan bantuan dari Eselon atas. Jika mereka menggunakan waktu ini untuk berkultivasi, Gu Yue dan King Su pasti sudah menembus tahap puncak peringkat 2, dan mencapai peringkat 3. Jika dia menggunakan Wu Chang Gu, dia mungkin bisa membunuh Bai Ning Bing. Kehalusannya adalah para tetua klan tidak mau membiarkan junior seperti Gu Yue dan King Su naik ke peringkat 3 begitu cepat. Bidak catur yang sangat kuat, jika dia benar-benar menjadi peringkat 3, dia akan sejajar dengan mereka, bagaimana mereka bisa menyuruhnya berkeliling. Siapa yang mau wewenangnya dibagi? Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menyeret dan menekannya, bahkan mengatakan bahwa mereka sangat menghargainya, tetapi dia perlu dipoles untuk menjadi batu giyok. He he, ini adalah kebenaran sistem. Jika seseorang tidak dapat melihat melalui hal ini, maka tidak peduli betapa heroiknya seseorang, tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, mereka tetap tidak lebih dari seekor naga atau harimau yang dirantai. Mereka hanya akan menjadi budak. Orang-orang seperti Gu Yue King Su, Gu Yue Zong dan lainnya, tidak peduli seberapa berbakat dan cakap mereka, lalu kenapa? Meskipun dia memikirkan banyak hal, pikirannya bergerak seperti kilat, dan dunia luar hanya berlangsung sesaat. Semuanya, silakan minum. Fang Yuan memindahkan cangkir anggur ke bibirnya, lalu mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Semua orang buru-buru minum, tidak berani meninggalkan setengah tetes pun. Selamat tinggal. Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan pergi. Di belakangnya, masing-masing pelayan memegang batu Yuan dan mengikutinya. Semua orang buru-buru mengirimnya pergi. Kalian semua boleh minum, tidak perlu menyuruhku pergi. Meskipun Fang Yuan mengatakan ini, tidak ada yang berani melakukannya, mereka semua meninggalkan tempat duduknya dan menyanjungnya. Fang Yuan berkata lagi, saya suka kedamaian dan ketenangan. Semua orang melihat ekspresinya, lalu menghentikan topik pembicaraan dan tetap tinggal di aula. Melihat sosok Fang Yuan yang sedang surut, ada yang menghela nafas, ada yang diam, dan ada yang menghela nafas. Penatua Fang Yuan benar-benar orang yang luar biasa, begitu riang. Mereka semua adalah katak di dasar sumur, memandang bulan melalui kabut, mereka hanya merasa Fang Yuan riang, tetapi mereka tidak dapat melihat menembus sistem. Sebenarnya, selama mereka bergabung dengan sistem, mereka akan dieksploitasi dan keuntungannya akan dikorbankan. Bahkan pemimpin klan akan dikorbankan, mendedikasikan banyak waktu dan tenaga untuk mengelola klan. Hanya saja, situasi yang mengeksploitasi anggota level paling bawah bahkan lebih serius. Semakin tinggi levelnya, semakin besar manfaat yang mereka nikmati. Pada awalnya, Fang Yuan merebut batu Yuan dan menciptakan perlawanan, bertindak mandiri, bahkan tidak melepaskan adiknya sendiri. Untuk menghindari eksploitasi tingkat ini, dia memiliki cukup waktu dan energi untuk menembus peringkat ketiga, menjadi tetua klan. Hasil ini mengejutkan banyak orang. Sekarang, dia telah menjadi tetua klan, lembut dan halus, dengan status dan otoritas tinggi, menikmati keuntungan dari tetua klan, menyebabkan orang lain menjadi sangat iri. Perpisahan dan penyatuan ini, ini dan itu, ini penuh dengan hikmah yang mendalam. Tapi berapa banyak orang yang bisa melihatnya dengan jelas? Fang Yuan tidak dieksploitasi, tapi menikmati manfaatnya. Di mata manusia, ini adalah hal yang tanpa beban. Baiklah, letakkan barang-barang itu di atas meja dan kamu boleh pergi. Kata Henry Fang. Para pelayan tidak berani keberatan, setelah meletakkan barang-barang di atas meja, mereka membungkuk ke arah Fang Yuan dan pergi. Tempat ini bukan lagi rumah yang pernah disewa Henry Fang di masa lalu. Sejak Fang Yuan menjadi tetua klan, klan mengalokasikan sebuah bangunan bambu baru untuknya. Terdapat ruang belajar di dalam bangunan bambu, serta ruang rahasia untuk bercocok tanam. Tetapi para pelayan tidak memilikinya, Fang Yuan harus menemukannya sendiri. Bunga tusita, keluarlah. Dengan pemikiran dari Fang Yuan, esensi purba perak mengalir masuk, dan jejak bunga tusita di lidahnya segera hidup kembali. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lampu merah. Bunga tusita perlahan berputar seperti lentera, melayang di udara dan muncul di hadapannya. Fang Yuan mengaktifkan bunga tusita, dan segera lampu merah meluas, mengubah sekeliling menjadi lautan merah. Satu demi satu, batu-batu primal terbang keluar dari tas dan masuk ke dalam bunga tusita, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah beberapa saat, lampu merah memudar. Fang Yuan membuka mulutnya sedikit, dan bunga tusita terbang kembali ke mulutnya, mendarat di lidahnya dan berubah menjadi jejak lentera merah. Bunga tusita ini adalah gu peringkat tiga, dapat menyimpan batu Yuan dan benda lainnya. Ini adalah salah satu gu penyimpanan peringkat tiga terbaik, dan dapat menyimpan hingga 30 ribu Yuan batu. Tapi mengingat itu juga perlu menyimpan barang lain, saya bisa menyimpan batu hingga 15 ribu Yuan. Meskipun ini pertama kalinya Fang Yuan menggunakan gu ini, dengan pengalamannya yang kaya dari kehidupan sebelumnya, dia dengan cepat menyimpulkan batasnya. Batu Yuan adalah sumber daya paling dasar untuk budidaya seorang guru Gu. Tanpa batu Yuan, seorang guru Gu akan sangat kekurangan motivasi. Selain itu, batu Yuan dapat dengan cepat memulihkan esensi purba, dan sangat membantu dalam pertempuran. Khususnya bagi seorang Master Gu yang sendirian, batu Yuan adalah bentuk perlindungan paling dasar di alam liar. Biasanya, seorang Master Gu membutuhkan setidaknya 10 ribu Yuan batu untuk memastikan persediaan dasar seorang Master Gu selama jangka waktu tertentu. Dan sesekali, itu perlu diisi ulang. Cadangan batu 15 ribu Yuan, bagi Fang Yuan, terlalu sedikit. Tapi itu masih pada tingkat yang dapat diterima. Saya meminjam 3 ribu batu Yuan dari Chilean, dan dengan panen hari ini, saya tidak perlu khawatir tentang batu Yuan dalam jangka pendek. Sekarang saya memiliki 6 aspek utama, kanopi bulan darah untuk menyerang dan bertahan, gutun derwings untuk pergerakan, bunga tusita untuk penyimpanan, dan rumput telinga komunikasi bumi untuk pengintaian. Satu-satunya kekuranganku adalah seorang penyembuh. Fang Yuan menghitung dalam pikirannya. Sebelumnya, ada rumput vitalitas 9 daun, tetapi Fang Yuan menyerahkannya. Jadi, muncullah bunga tusita. Tapi rumput vitalitas 9 daun peringkat 2 ini, meskipun dia menyimpannya, Fang Yuan tidak terlalu puas dengan kemampuan penyembuhannya. Di antara gu penyembuh peringkat 3, ada beberapa yang lebih ideal. Seperti endless life gu, ia dapat menyembuhkan secara terus-menerus dan mengonsumsi sedikit cairan primeval. Dalam aspek ini, ini paling cocok untuk master gu dengan bakat buruk seperti saya. Ada juga rumput abadi, yang dapat melestarikan sepotong kehidupan dan bertahan hingga nafas terakhir, ini adalah gu penyelamat hidup terbaik. Yang paling ideal adalah gu kemandirian. Gu ini spesial, ia mengandalkan kekuatan master gu sendiri. Selama kekuatan master gu besar, ia dapat menstimulasi metabolisme master gu, sehingga menyembuhkan luka. Tapi ketiga gu ini, di mana Fang Yuan bisa menemukannya? Adapun klan Gu Yue, bahkan lubang cacing bawah tanah telah digeledah olehnya, tetapi dia tidak menemukannya. Tidak mungkin cacing gu yang langka muncul di daftar SAT. Satu-satunya hal yang memiliki harapan adalah warisan flower wine mong. Tapi kemungkinan ini sangat kecil, dan Fang Yuan tidak punya harapan. Dia sudah merasakan bahwa warisan biksu bunga anggur akan segera berakhir. Bagaimana mungkin ada gu yang pada akhirnya dibutuhkan oleh Fang Yuan? Jika itu masalahnya, maka itu terlalu ideal, terlalu sempurna. Tapi Fang Yuan tahu bahwa dunia ini kejam dan tidak lengkap. Jika dia benar-benar menaruh harapan padanya, maka dia akan naif. Namun meski begitu, ini saatnya mengeksplorasi warisan ini. Setidaknya kelabang emas Chen So itu harusnya ada di tanganku. Fang Yuan memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. 166. Meskipun dia berencana untuk menyelidiki warisan flower wine, Fang Yuan tidak bisa pergi. Dia menjadi pusat perhatian setelah menjadi tetua klan, dan dengan seringnya aktivitas gelombang serigala, ada banyak tugas yang diberikan kepadanya, sehingga tidak memberinya kesempatan. Lihat. Ketika dia akhirnya sampai di Gua Rahasia retakan batu, itu sudah lebih dari 10 hari kemudian. Malam di akhir musim panas. Hujan rintik-rintik baru saja berhenti, membawa serta aroma musim gugur. Di langit, bulan emas, bulat seperti piring, tergantung tinggi di langit. Raungan serigala yang samar terdengar, bercampur dengan tangisan jangkrik. Fang Yuan bersembunyi di lereng dan berbalik untuk melihatnya. Desa Gu Yue diterangi dengan lampu yang tak terhitung jumlahnya, tembok yang rusak diperbaiki lagi dan lagi, dan telah lama kehilangan kedamaian dan ketenangan masa lalu. Itu seperti binatang besar yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tergeletak di tanah dan terengah-engah. Setelah kelahiran kembali, bahkan perkembangan gelombang serigala pun banyak berubah. Dalam ingatanku, serigala mahkota petir telah tiba tiga hari yang lalu. Tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi. Fang Yuan meliriknya, lalu mengalihkan pandangannya. Malam ini adalah waktu yang dia perjuangkan, dia harus memanfaatkannya dengan baik. Setelah beberapa saat, dia memasuki gua rahasia retakan batu itu lagi. Pintu masuk gua tertutup debu, namun tidak ditemukan jejak kaki, menandakan bahwa tempat tersebut belum ditemukan. Metode pendeteksian kecil ini tidak terlalu berguna, namun menurut pengalaman Fang Yuan, metode ini ternyata sangat berguna. Tentu saja, dia tidak hanya mengatur metode ini, setelah beberapa pemeriksaan, dia memastikan bahwa gua rahasia ini untuk sementara aman. Dia menghela nafas lega, sejak kelahirannya kembali, semakin banyak hal yang berubah. Terutama saat gelombang serigala terjadi, para master Gu sering berpindah-pindah. Siapa tahu ada yang menemukan tempat ini. Dia berjalan ke dalam terowongan dan memasuki ruang rahasia kedua, mendorong pintu batu hingga terbuka dan tiba di hutan batu pegunungan. Di dalam hutan batu, banyak terdapat kelompok monyet batu mata giyok yang bermigrasi di sepanjang jalur yang telah dibuka sebelumnya. Tapi sekarang, Fang Yuan sudah menjadi master Gu peringkat 3. Meskipun Gu Blut Mun adalah master Gu peringkat 3, kekuatan serangannya tidak luar biasa. Tapi itu jelas jauh lebih baik daripada Monglo Gu peringkat 2. Fang Yuan menghabiskan 6 jam, memusnahkan hampir 10 kelompok monyet dan membuka kembali jalan setapak. Dia datang ke tengah ruangan dan menaiki tangga batu kasar untuk memasuki ruang rahasia ketiga. Pintu batu menghalangi jalannya, dan di pintu batu itu terukir, di gua kelabang emas ada bencana fatal, gunakan pendengaran duniawi untuk menghindari bencana. Terakhir kali, dia berhenti di sini. Tapi kali ini, dia dengan tegas mendorong pintu batu itu dan melangkah masuk. Dia memegang obor di tangannya. Itu menerangi radius 10 langkah. Gua kelabang emas sangat luas. Jalan utama setidaknya memiliki tinggi 3 meter dan lebar 2 meter. Ada juga banyak cabang agak sempit yang bercabang ke segala arah. Kemanapun Fang Yuan pergi, api akan menyala dan kegelapan akan surut. Awalnya hanya suara langkah kakinya yang bergema di dalam gua, namun tak lama kemudian, suara gemerisik terdengar dari segala arah. Suara-suara itu menyatu menjadi satu. Itu tidak ada habisnya. Segera, kelabang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tepi api. Mereka ganas. Namun, karena cahaya api yang terang, dia tidak menyerang Fang Yuan. Tapi Fang Yuan tahu, seiring berjalannya waktu, kelabang semakin banyak bermunculan. Kebuntuan akan segera terpecahkan. Tapi dia tidak peduli. Jika dia berada di peringkat 2 dan hanya memiliki pertahanan gugiok putih, dia tidak akan dengan sengaja membuat keributan seperti itu dan menarik perhatian para kelabang. Namun kini setelah ia berada di peringkat 3, pertahanan Sky Canopigus sudah cukup baginya untuk menahan serangan kelabang. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah Raja Cacing di sini, Lipan Emas Gergaji Mesin. Itu sudah muncul. Fang Yuan dengan sengaja memindahkan sedikit cairan primeval berwarna perak putih dari lubangnya dan membiarkannya mengalir keluar dari tubuhnya, memperlihatkan aura Master Gu peringkat 3 miliknya. Aura ini membuat kelabang emas Chen So merasakan ancaman yang kuat. Baginya, Fang Yuan adalah binatang buas, kuat yang telah masuk ke wilayahnya, ia harus segera membunuhnya. Fang Yuan dan dia saling berhadapan. Kelabang emas Gergaji Mesin ini panjangnya lebih dari 1 meter, dan tubuhnya selebar 2 kepalan tangan. Awalnya, ia mendarat di tepi area yang diterangi api. Ia melingkarkan tubuhnya seperti ular piton yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun segera, ia bergerak perlahan, anggota tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya menopang tubuhnya saat ia menekan ke arah Fang Yuan. Aura peringkat 3 Fang Yuan membuatnya waspada, tapi tidak takut. Jika itu adalah peringkat 4, ia tidak akan mengambil inisiatif untuk maju terus. Jika itu adalah peringkat 5, selama oranya bocor, ia akan berbalik dan melarikan diri. Fang Yuan mengangkat obornya tinggi-tinggi, nyala api di obornya menyala, menerangi gua di sekitarnya dengan cahaya dan bayangan. Di bawah cahaya api, cangkang emas gelap Chen So Golden Centipede bersinar dengan cahaya redup. Sisi tubuhnya dipenuhi gigi bergerigi perak. Saat ditekan ke depan, gigi bergeriginya juga bergerak perlahan, seperti gergaji listrik yang melambat, mengeluarkan suara mendengung. Kelabang kecil lainnya mengepung Fang Yuan dari tanah dan tembok. Beberapa dari mereka naik ke puncak gua, lalu terjatuh, mendarat di bahu dan punggung Fang Yuan. Henry Fang tidak peduli. Dia mengaktifkan sky chanopi gu, dan lapisan tebal cahaya kristal putih muncul di tubuhnya, membentuk armor samar yang membungkus dirinya dengan erat. Anggota badan kelabang yang beracun tidak dapat berbuat apa-apa terhadap baju besi kristal putih ini. Beberapa kelabang yang meliup-liup merayap di wajah dan telinganya. Ini mungkin menjijikan, tapi ketabahan mental Fang Yuan cukup kuat untuk mengabaikannya. Di kehidupan sebelumnya, saat berada di hutan belantara, dia memakan segalanya, bahkan dia memakan kelabang yang tidak beracun. Sebenarnya rasanya lumayan, awalnya terasa aneh, tapi lama-kelamaan dia terbiasa. Dia hanya fokus pada Chen Soe Golden Centipede. Lipan emas Chen Soe maju perlahan, memperpendek jarak antara itu dan Fang Yuan. Ketika jaraknya tiga hingga empat langkah, Fang Yuan menghentikan kebocoran esensi purba perak putihnya, menyebabkan auranya melemah. Kelabang emas Chen Soe benar-benar merasakannya, dan kecepatannya meningkat, seperti garis emas. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, ia telah melintasi jarak dan memanjat betis Fang Yuan. Kecepatannya sangat cepat, dan saat bergerak, cahaya keemasan bersinar. Saat Fang Yuan bereaksi, kelabang emas gergaji mesin sudah melingkari pinggangnya seperti ular, membuka mulutnya dan menyerang wajah Fang Yuan. Fang Yuan dengan cepat mengulurkan tangannya, dan meraih kepala kelabang. Kelabang emas gergaji mesin berjuang keras. Meskipun Fang Yuan memiliki kekuatan seperti dua ekor babi hutan, perlahan-lahan ia kehilangan kekuatannya. Terutama karena kelabang emas Chen Soe memiliki deretan gergaji di setiap sisinya. Itu mulai berputar dengan cepat. Retak-retak-retak. Kekuatan sobek yang kuat menghantam cahaya kristal putih skei chanopi gu. Seketika itu juga, cairan primeval perak putih milik Fang Yuan dicelahnya berkurang dengan cepat. Pada saat yang sama, cahaya putih itu bagaikan percikan api, yang digerus oleh gerigi. Cairan primeval Fang Yuan hanyalah cairan primeval berwarna perak muda tahap awal, dan ia hanya mempunyai cadangan sebesar 42%, sehingga tidak dapat menahan konsumsi sebanyak itu. Namun Fang Yuan tidak panik saat menghadapi bahaya. Bahkan jika dia tidak bisa menyingkirkan ke labang emas chen saw, dia masih memiliki kartu truf. Jangkrik musim semi-musim gugur Dia menghendakinya, dan sosok jangkrik musim semi-musim gugur muncul di celahnya. Pemulihan jangkrik musim semi-musim gugur jauh lebih baik, kedua sayapnya tidak hanya segar dan lembut seperti daun, tubuhnya juga memiliki kilau mengkilap seperti pohon mulia. Namun secara keseluruhan masih memberikan kesan kering dan kering. Itu sudah pulih sebesar 20%, dan auranya secara alami lebih kuat. Aura ini dilepaskan. Lipan emas chen saw yang sedang berjuang segera layu. Itu hanya cacing guliar peringkat tiga. Menghadapi aura jangkrik musim semi-musim gugur peringkat enam. Ia tidak berani bergerak sama sekali. Fang Yuan paling merasakannya. Beberapa saat yang lalu, dia masih memegang rat chen saw golden centipede. Seolah-olah dia sedang memegang ular piton beracun, berusaha menghentikannya agar tidak menggigit. Sesaat kemudian, berubah menjadi tali lembut yang terbuat dari rumput. Fang Yuan tersenyum, dan mengaktifkan esensi purba perak putihnya. Lipan emas chen saw telah menyerah. Keinginan Fang Yuan segera hancur. Kehendak liar di tubuhnya hancur total. Dalam waktu beberapa saat, kelabang emas chen saw sudah berada di bawah kendali Fang Yuan. Fang Yuan melepaskan tangannya. Anggota tubuh chen saw golden centipede yang tak terhitung jumlahnya bergerak secara ritmis. Ia memanjat baju besi kristal putih, melingkari pinggang Fang Yuan, dan melingkari lengannya. Kawanan kelabang di sekitarnya menyebar seperti air pasang. Kelabang emas gergaji liar, karena kemauan alaminya, dapat mengendalikan kawanan tersebut. Namun kini setelah keinginan Fang Yuan menggantikannya, kelabang emas chen saw kehilangan kemampuannya untuk berkomunikasi dan mengendalikan kawanannya. Fang Yuan tidak memusnahkan kawanan kelabang itu, dan membiarkannya pergi. Sekitar satu dekade lagi, mungkin akan ada kelabang emas chen saw baru di kawanan ini. Tapi ini tidak lagi ada hubungannya dengan Fang Yuan. Dia membiarkan lipan emas chen saw menempel di bahunya, dan masuk lebih jauh ke dalam gua. Gua kelabang ini terhubung ke segala arah, dan setelah berjalan beberapa saat, jalur utama terbelah menjadi tiga cabang. Fang Yuan pertama kali menggunakan rumput telinga komunikasi bumi, dan setelah mendengarkan beberapa saat, dia menghilangkan jalur tengah. Dia memilih jalan yang benar, dan setelah berjalan setengah jam, dia menemukan bahwa jalan itu adalah jalan buntu. Dia hanya bisa mundur, dan beralih ke jalan kiri. Dia memelihara kelabang emas gergaji mesin, dan dengan aura kelabang emas, itu adalah yang paling efektif melawan kelabang ini, dan kemanapun dia pergi, segerombolan serangga menghindarinya. Ini sangat memudahkan penjelajahannya. Tidak lama setelah memasuki jalan kiri, dia menemukan beberapa petunjuk dari dinding yang terbuka setelah segerombolan serangga menjauh. Ini adalah tanda penambangan buatan. Hati Fang Yuan bergetar. Terbukti, lorong ini dibuka oleh biksu bunga anggur dengan menggunakan laba-laba serigala bumi seribu mil. Fang Yuan mengikuti jalan ini, dan perlahan berjalan, dengan sabar menjelajah. Ada banyak kelabang yang tinggal di jalan ini, dan ini adalah kabar baik bagi Fang Yuan. Karena ada segerombolan serangga yang hidup di sini, dia bisa menghilangkan kemungkinan adanya banyak jebakan. Lorong ini jauh lebih panjang dari yang dia duga, Fang Yuan menghabiskan lebih dari 12 jam menjelajah dan berjalan hampir 1,5 li. Kemiringan jalan setapak menjadi semakin menurun, dan Fang Yuan perlahan-lahan masuk lebih dalam ke dalam tanah. Sesekali, dia akan berhenti, dan menggunakan rumput telinga komunikasi bumi untuk mendengarkan, untuk menghilangkan sebanyak mungkin bahaya. Us apapun. Suara apa ini? Fang Yuan perlahan-lahan mendengar suara aneh. Segera, dia menyadari suara apa itu. Ini suara air. Mungkinkah, hatinya tergerak, dan dia sudah memiliki tebakan yang samar-samar. Di ujung jalan, dia melihat dinding kristal. Di balik dinding kristal, ada air. Di dalam air terdapat aliran-aliran air berwarna putih ke abu-abuan, berbentuk spiral, saling berputar. Itu seperti miniatur tornado, naik dan turun, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Seperti dugaanku, ini adalah mata air roh alami. Melihat ini, mata Fang Yuan tidak bisa tidak fokus. Segera, dia melihat ada sesuatu yang lain di mata air roh di balik dinding kristal. Kuncup bunga berwarna biru dan putih mengambang dengan santai di mata air. Ini, sebenarnya adalah teratai harta karun surgawi. Hati Fang Yuan bergetar. 167 Fang Yuan memandangi teratai harta karun esensi surgawi di depannya, dan keraguan di hatinya menghilang setengahnya. Dia menyimpulkan sejarah kasarnya. Memutar kembali waktu, hampir seribu tahun yang lalu. Seorang ahli gu master peringkat lima, sendirian, datang ke gunung Qing Mao, dan secara kebetulan menemukan mata air roh alami ini di gua bawah tanah. Dia sangat gembira, dan mendirikan kemah di sini, memindahkan desa-desa Fana di kaki gunung, membentuk-bentuk embryo desa Guyue. Dia dengan ceroboh menikahi ratusan istri dan selir, menyebarkan garis keturunannya. Dia adalah nenek moyang klan Guyue, pendiri desa Guyue. Setelah generasi pertama meninggal, waktu pun berlalu. Generasi kedua, generasi ketiga, dan terakhir generasi keempat. Pemimpin klan generasi keempat memiliki bakat tingkat A, dan juga berkembang ke peringkat lima, membawa klan ke zaman keemasan lainnya. Suatu hari, seorang guru Guyang jahat datang ke desa. Dia adalah seorang pria botak, berpakaian merah jambu, dan seorang penyendiri. Dia suka melanggar kesucian gadis Lugu. Dia adalah iblis terkenal dari jalur iblis pada saat itu, Biksu Bunga Anggur. Biksu Anggur Bunga ini mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dan mengetahui resep untuk menyempurnakan teratai harta karun esensi surgawi. Dia membuat banyak persiapan, dan hanya kekurangan mata air roh alami untuk menyempurnakan Bunga Gu ini. Dia mencari ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya memilih mata air roh di desa Guyue. Awalnya, ia menggunakan anggrek bulan sebagai alasan untuk mendekati petinggi klan Guyue, dan akhirnya mengetahui kebenaran dari klan Guyue. Kemudian, dalam pertarungan dengan pemimpin klan generasi keempat, dia menggunakan kekuatan tempurnya yang besar hingga hampir mendapatkan kemenangan telak. Dia tidak hanya membunuh generasi keempat, dia bahkan menyingkirkan sebagian besar tetua klan. Tapi dia diracuni oleh Monsadogu. Monsadogu adalah Gu yang membatasi penggunaan cairan primeval dan tidak berakibat fatal. Tetapi Biksu Bunga Anggur khawatir tentang pemurnian teratai harta karun esensi surgawi, dan tidak ingin melakukan pembantaian dan menarik perhatian yang tidak perlu, sehingga menghalangi pemurnian tersebut. Karena itu, ia memilih untuk bertindak secara rahasia. Akhirnya, dia diam-diam menggunakan laba-laba serigala bumi seribuli untuk menggali terowongan, dan diam-diam datang ke sini. Dengan menggunakan bahan-bahan yang telah dia persiapkan, dia berhasil menyempurnakan teratai harta karun esensi surgawi di mata air roh. Teratai harta karun esensi surgawi ini memiliki asal-muasal yang luar biasa, resep penyempurnaannya diciptakan oleh seorang guru Gu yang saliribuan tahun yang lalu, Genesis Lotus Immortal Venerate. Teratai harta karun esensi surgawi hanyalah bunga Gu peringkat 3. Tapi setelah naik ke peringkat 6 harta karun surgawi Imperial Lotus, ia menduduki peringkat ke-6 di antara 10 Gu abadi yang hebat, nilainya sebanding dengan jangkrik musim-semi musim gugur. Teratai harta karun esensi surgawi, yang dikenal sebagai mata air roh bergerak, dapat menghasilkan batu Yuan untuk Master Gu. Namun, biaya untuk menggabungkannya sangatlah tinggi. Untuk menyempurnakan teratai harta karun esensi surgawi, diperlukan mata air roh alami. Mata air ini harus diisi dengan energi unsur. Itu tidak mungkin elemen pegas yang telah digunakan selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang lemah. Setelah fusi berhasil, mata air roh akan menjadi tidak berguna sama sekali, kehilangan kemampuan untuk menghasilkan batu Yuan dan menjadi mata air yang paling biasa. Nilai dari mata air roh alami sangat besar. Lihat saja bagaimana ia memberi makan suku Gu Yue dan Master Gu yang tak terhitung jumlahnya selama hampir seribu tahun, sudah jelas. Memurnikan teratai harta karun esensi surgawi memerlukan penghancuran mata air roh semacam itu. Tapi ini baru permulaan. Di masa depan, untuk naik ke peringkat 4, dia perlu membuang tujuh mata air roh. Di peringkat 5, dia akan membuang sembilan mulut lagi. Di peringkat 6, dia perlu membuang sebelas mulut lagi. Selain itu, dia perlu menggunakan cacinggu berharga lainnya sebagai bahan pelengkap, yang masing-masingnya tak ternilai harganya. Jika aku memiliki teratai harta karun esensi surgawi ini, rasanya seperti memiliki miniatur roh yang muncul bersamaku. Teratai harta karun esensi surgawi hanya peringkat 3, batu yuan yang dihasilkannya tidak bisa dibandingkan dengan mata air roh biasa, namun itu cukup untuk mendukung pengeluaran kultifasiku. Ada banyak manfaat dari hal ini. Dengan teratai harta karun esensi surgawi, dia bisa langsung menghasilkan batu yuan, penghasilannya pasti akan jauh lebih tinggi daripada rumput vitalitas sembilan daun. Dengan batu yuan, dia tidak hanya bisa meningkatkan budidayanya, dia juga punya cukup uang untuk menukarnya. Dengan teratai harta karun ini, Fang yuan dapat mengurangi jumlah batu yuan yang harus dibawanya. Di bunga tusita, dia hanya bisa menyimpan makanan dan barang lainnya, sehingga sangat mengurangi beban logistiknya. Tetapi, saya mendengar bahwa proses pemurnian teratai harta karun ini rumit dan misterius. Teratai harta karun berubah dari tidak ada menjadi sesuatu, dan selama periode ini, tampak ilusi namun nyata. Orang awam tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, hanya melalui kristal mereka bisa melihatnya dengan jelas. Gu ini lembut dan perlu dipupuk di mata air roh selama sembilan hari sembilan malam. Hanya jika teratai harta karun ini memiliki sembilan daun teratai lengkap, barulah ia dapat dipetik dan disimpan di laut purba di dalam lubangnya. Jika saya terlalu terburu-buru, semua usaha saya akan sia-sia. Semua kerja keras saya sebelumnya akan berubah menjadi air pahit dan hilang begitu saja. Fang yuan tidak mengetahui resep pasti dari teratai harta karun esensi surgawi, dia hanya mengetahui beberapa rumor rahasia. Baginya, dia tidak tahu bagaimana cara menyempurnakannya lebih lanjut. Namun meski begitu, teratai harta karun esensi surgawi peringkat 3 ini masih sangat membantunya. Pada saat ini, dia melihat melalui dinding kristal dan mengamati dengan cermat, hanya untuk menemukan bahwa kuncup bunga ini sebenarnya hanya memiliki 8 setengah daun teratai, dengan hanya tersisa setengah daun. Itu masih kurang dari sembilan daun lengkap. Fang yuan tidak menganggapnya aneh. Ratusan tahun telah berlalu, fondasi mata air roh telah habis dan tidak lagi sebaik pada generasi keempat. Teratai harta karun esensi surgawi ini setara dengan memadatkan sebagian besar esensi mata air roh, dan batu yuan yang dihasilkan oleh mata air roh terus-menerus terkuras, menyebabkan fondasinya berkurang. Dengan demikian, teratai harta karun secara bertahap berbalik dan mengisi kembali kerugian mata air roh. Hanya ketika ada kerugian barulah ada sisa daun. Teratai harta karun esensi surgawi hanya dapat dipetik jika daunnya sembilan. Saat ini, hanya ada delapan setengah daun, jika saya ingin memetiknya, saya harus melempar batu yuan ke mata air. Batu yuan adalah kristalisasi dari mata air roh, yang dapat menyuburkan teratai harta karun dan memungkinkannya tumbuh kembali. Tapi jangan remehkan setengah daun ini, untuk menumbuhkannya dibutuhkan batu yuan dalam jumlah besar. Jika aku tidak salah, dinding kristal ini seharusnya merupakan efek dari parit gu, Fang yuan mencoba menyentuhnya dengan tangannya, dan menemukan bahwa dinding ini nyata dan ilusi, seperti bayangan cahaya. Tangannya masuk ke dinding, tapi tidak ada halangan. Tapi dia segera menarik tangannya, tidak berani masuk jauh ke dalam mata air roh. Mata air roh adalah hal yang paling tabu untuk dicemari. Dia menuangkan esensi purba, mengaktifkan bunga tusita dan mengeluarkan batu yuan. Dia melemparkan batu yuan ke dinding kristal, dan seolah-olah dinding itu tidak ada, batu yuan melewatinya dan dengan cepat memasuki mata air. Benda itu menabrak bayangan teratai harta karun esensi surgawi. Kuncup bunga biru dan putih dari teratai harta karun esensi surgawi segera bergetar seperti air. Hampir dalam sekejap, batu yuan ini dicerna oleh teratai harta karun esensi surgawi. Ketika bunganya kembali normal, Fang yuan memusatkan perhatiannya, tetapi tidak melihat perubahan apapun pada daunnya. Ekspresinya tenang, dan dia melemparkan puluhan batu yuan, tetapi daunnya tetap tidak tumbuh. Fang yuan terus melempar batu yuan, dan pada saat yang sama, menghitung jumlah batu yuan di dalam hatinya. Ketika dia melemparkan batu lebih dari 500 yuan, dia melihat daunnya tumbuh sedikit. Melihat ini, hati Fang yuan tenggelam. Menurut perhitungan ini, dia perlu melempar lebih dari 50 ribu yuan batu sekaligus. Jika dia melemparkannya secara bertahap, seiring berjalannya waktu, klan tersebut akan terus mengeluarkan batu yuan, dan teratai harta karun esensi surgawi akan menghabiskan dirinya sendiri untuk mengisi kembali mata air roh ini. Lebih dari 50 ribu yuan batu. Aku sudah memiliki lebih dari 10 ribu, aku masih membutuhkan 40 ribu. Dengan statusnya sebagai tetua klan, tidak sulit bagi Fang yuan untuk mengumpulkan 40 ribu yuan batu. Namun masalah sebenarnya adalah, setelah teratai harta karun esensi surgawi ini dipetik, mata air roh ini akan hancur total. Pada saat itu, itu pasti akan menarik kemarahan seluruh klan, dan mereka akan menjadi gila dalam penyelidikannya. Fang yuan berpengalaman, tetapi metodenya terbatas. Jika dia benar-benar tidak peduli dengan konsekuensinya, dia pasti akan ketahuan. Kenyataannya, para petinggi klan telah lama mencurigainya, namun karena gelombang serigala, mereka tidak bertindak. Begitu warisan biksu bunga anggur terungkap, Fang yuan pasti akan menjadi tersangka pertama. Bahkan jika Fang yuan diam-diam melarikan diri, dia akan diburu oleh seluruh klan. Saya tidak akan menyerah pada teratai harta karun surgawi. Bahkan tanpa resepnya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi begitu aku memetik gu ini, rasanya seperti menusuk sarang lebah, dan aku akan dibunuh. Fang yuan berpikir sendiri, untuk mengumpulkan teratai harta karun esensi surgawi ini, dia harus menunggu kesempatan yang tepat untuk muncul. Teratai harta karun esensi surgawi ini seharusnya menjadi warisan terakhir dari biksu bunga anggur. Namun masih banyak hal yang mencurigakan dalam seluruh masalah ini. Untuk memurnikan teratai harta karun surgawi, biksu bunga anggur datang ke sini. Namun kejadian tak terduga apa yang terjadi yang menyebabkan dia terluka parah, dan dia buru-buru menyiapkan warisan ini sebelum dia meninggal. Alasan biksu bunga anggur mengatur warisannya, Fang yuan sudah mengetahuinya. Itu untuk membalas dendam pada klan Gu Yue. Jika teratai harta karun esensi surgawi dikeluarkan dari mata air roh, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak, mata air roh alami pasti akan hancur. Tanpa mata air roh alami, klan Gu Yue tidak akan memiliki basis untuk tinggal di sini. Kehancuran adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Lupakan saja, tanpa adanya bukti baru, tidak akan ada kemajuan dalam memikirkan hal yang mencurigakan ini. Ayo kembali ke desa dulu. Akhirnya, Fang yuan menggelengkan kepalanya, dan mulai kembali menyusuri jalan asalnya. Namun sebelum dia meninggalkan gua rahasia, lolongan serigala yang melengking dan keras terdengar terus-menerus. Suara ini, hati Fang yuan tenggelam, dan dia buru-buru keluar. Berjalan ke tepi sungai di luar celah batu, bau darah yang kental menyerang hidungnya. Meskipun dia masih jauh dari desa, teriakan perang, lolongan serigala, dan ledakan saling terkait, membuatnya sangat berisik. Fang yuan menjadi tidak terlihat, dan mendaki bukit. Sekarang sudah subuh, dan langit remang-remang. Kawanan serigala yang tak terhitung jumlahnya, seperti air pasang, bergegas menuju desa Gu Yue dalam gelombang. Tatapan Fang yuan menyapu dan tubuhnya bergetar. Di belakang kawanan serigala, dia menemukan serigala petir sebesar gunung kecil. Raja binatang, serigala mahkota guntur. Tubuh serigala ini ramping, anggota tubuhnya kuat, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik berwarna biru. Jumbei bulu serigala emas tersebar di cakar, kepala, dan ekor serigala. Terutama bulu di kepalanya, semuanya menggembung membentuk mahkota yang mengjulang tinggi. Ia setengah berjongkok di tanah, dan senyap seperti patung. Serigala petir gila dan serigala petir berani yang terus-menerus melolong di sekitarnya, hanya berfungsi untuk menonjolkan keanggunan dan kemuliaannya. Itu hanya tergeletak di tanah, tapi sudah membawa tekanan psikologis yang besar pada klan Gu Yue. Kami akhirnya menyambut raja binatang buas, desa Gu Yue telah mencapai momen penting dalam hidup dan mati. Fang yuan melihat ke arah desa, tempat para master Gu yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan sengit, mencoba yang terbaik untuk melawan gelombang serigala yang gila. Tiba-tiba, hampir sepuluh sosok melompat keluar dari tembok desa, melawan arus serigala dan melawan arus, menyerbu menuju serigala mahkota guntur. Orang-orang ini semuanya adalah tetua klan, dan di antara mereka, pemimpin klan Gu Yuebo memimpin. 168. Untuk melawan serigala mahkota petir, mereka harus mengambil inisiatif. Kekuatannya terlalu besar, dan jika mereka membiarkannya masuk ke desa, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Tim ini kuat, dengan pemimpin klan peringkat 4 Gu Yuebo sebagai ujung tombak dan tetua klan lainnya sebagai pendukung, mereka memiliki kekuatan dampak yang besar. Gelombang serigala melonjak, tetapi mereka melawan arus. Kerja tim mereka sangat ketat, seperti kapal perang, membelah angin dan ombak, maju dengan gagah berani. Kemanapun mereka pergi, mereka tak terkalahkan. Semakin dekat mereka dengan serigala mahkota guntur, semakin besar tekanan dari gelombang serigala. Wajah Gu Yuebo tampak tenang. Tiba-tiba, dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menebas dengan keras ke depannya. Astaga! Pedang bulan emas, seukuran pria dewasa, terbentuk dalam sekejap dan melesat ke depan. Swash! 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 Setelah terbang beberapa meter, Moonblade tiba-tiba berubah, terbelah menjadi tiga. Ketiga bilah bulan itu bergerak berdampingan, membawa serta suara angin. Seperti pisau yang memotong daging, tiga jalur berdarah terukir. Kawanan serigala terjatuh, anggota tubuh yang patah beterbangan kemana-mana dan tangisan menyedihkan terdengar. Serigala petir yang hirup pikuk menggeram, menerkam ke arah Master Gu dari kanan. Biarkan aku! Seorang tetua klan menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berubah dari pria kurus menjadi pria gemuk. Terjadi ledakan keras. Dia menggunakan perut bundarnya dan mengirim serigala petir yang gila itu terbang. Serigala petir yang hirup pikuk itu agresif, dan semakin besar dampaknya, semakin kuat rebonnya. Ia terlempar tinggi ke udara, membentuk busur di udara dan mendarat ratusan meter jauhnya. Para tetua klan lainnya juga menunjukkan kemampuan mereka. Beberapa memiliki rambut panjang seperti jarum, menyembul dari waktu ke waktu, menyapu sekelompok serigala petir. Beberapa memiliki baju besi ringan di tubuh mereka, menahan gigitan serigala petir. Serigala mahkota guntur perlahan berdiri dari posisi setengah duduknya. Ia menatap para Master Gu yang menyerbu ke arahnya, matanya yang menakutkan berkedip karena kewaspadaan. Ia membuka mulutnya dan mengeram pelan, memperlihatkan giginya yang tajam dan bergerigi. Serigala petir yang hirup ikut dan serigala petir yang berani mendengar geramannya dan segera bergerak, menerkam ke arah para Master Gu. Serangan para Master Gu melambat, dan mereka merasakan hambatan yang kuat. Pemimpin klan. Tetua klan, kami mengandalkanmu. Kamu harus menang. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada mereka. Tangisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di hati para anggota klan. Ini adalah pertempuran paling krusial. Jika mereka dikalahkan, seluruh benteng akan menghadapi bahaya kehancuran. Jika mereka menang, mereka akan selamat dari momen tersulit dari gelombang serigala. Ini adalah pertempuran yang akan menentukan hidup dan mati klan Gu Yue. Tak satupun dari tetua klan mundur. Mereka mendorong ke depan sambil bermandikan darah. Meski tidak kehilangan satu orang pun, mereka semua terluka. Mereka membunuh jalan mereka melalui pengepungan dan menghadapi serigala mahkota guntur secara langsung. Cahaya penyembuhan Gu. Tiba-tiba, seorang tetua wanita parubaya mengulurkan tangannya, dan cahaya hangat putih bersih muncul. Pertama-tama mengalir ke tubuh pemimpin klan, dan kemudian ke tubuh para tetua satu per satu. Ini adalah cacing Gu peringkat tiga yang dapat menyembuhkan kelompok, segera menghentikan pendarahan luka para Master Gu, menyembuhkan luka ringan mereka, dan menyembuhkan sebagian besar luka berat mereka. Terima tantangannya, Gu Yuebo meraung. Ketika kelima tetua mendengar sinyalnya, mereka mengayunkan tangan mereka dan menembakkan pedang bulan sabit ke arah langit. Seorang tetua klan tiba-tiba meraung, ototnya menonjol dan membesar hingga tiga kali lipat ukuran aslinya, berubah menjadi gorila berambut putih. Ia melompat ke depan kelompok itu, sepuluh jarinya terkatup rapat. Gu Yuebo menginjak tangannya, ia mengeram dan menendang dengan sekuat tenaga, melemparkan Gu Yuebo ke langit. Undangan Bulan Gu. Gu Yuebo membuka tangan kirinya, memancarkan pusaran cahaya bulan ungu yang kabur. Bila sabit para tetua tertarik oleh pusaran air bulan ungu ini, menelannya satu per satu. Memotong. Mata Gu Yuebo bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dengan suara yang menggelegar, dia menebas dengan telapak tangannya. Suara mendesing. Angin dan guntur menderu, dan pedang sabit ungu, lebih besar dari kereta kuda, menebas dengan keras ke arah serigala mahkota guntur. Bila sabit ini tampak lambat namun sebenarnya cepat. Dalam sekejap, ia mencapai sasarannya. Serigala mahkota guntur melolong, dan pada saat genting, tubuhnya bersinar dengan baju besi petir. Bam! Saat berikutnya, ledakan hebat terjadi, dan langit dipenuhi petir biru yang menakutkan dan cahaya bulan ungu tua. Banyak orang menyipitkan mata, dan aliran udara melonjak, membuat serigala petir biasa yang tak terhitung jumlahnya terbang. Setelah cahaya yang kuat menghilang, para mastergu sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan serigala mahkota guntur. Para tetua klan semuanya berpengalaman, dan memiliki kerja tim yang hebat. Rambut putih seorang lelaki tua berkibar tertiup angin, mengeluarkan jarum seperti hujan. Lubang hidung seorang wanita dipenuhi api seperti ular, dan dia menghembuskan gelombang api orannya, menyerang dari kedua sisi. Tiga mastergu, satu berubah menjadi kerap putih, dan yang lainnya memiliki kulit sekeras baja, menahan serigala mahkota petir. Seseorang melemparkan boneka gu, menyuntikkan esensi purba ke dalamnya, mengubahnya menjadi prajurit rumput cangkang tikus atau prajurit kayu tombak merah, bertindak sebagai umpan meriam dan menarik senjata. Para mastergu penyembuh tetap berada di pinggiran, mengaktifkan gu cahaya penyembuh dari waktu ke waktu. Ada juga mastergu yang defensif yang melindungi mereka. Serigala mahkota guntur tercengang, di kaki depan kanannya terdapat luka yang sangat besar, dan darah terus mengalir. Ini adalah hasil dari pedang sabit umu itu. Ia mengeram terus-menerus, dan jatuh ke dalam perangkap para mastergu yang cermat. Ia ingin mengerahkan kekuatan, tetapi tidak mampu melakukannya. Para mastergu bergerak dan melompatinya, seperti kutu di sekitar kucing dan anjing. Mereka terus bergerak dan menarik ruang, kerja sama tim mereka sangat bagus. Namun masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Serigala mahkota guntur berangsur-angsur beradaptasi, dan luka di tubuhnya sembuh. Jelas sekali ada cacinggu yang menyembuhkan di tubuhnya. Ini adalah berita yang sangat buruk. Keberadaan gu penyembuh menandakan bahwa ini adalah perang gesekan. Cacinggu liar bisa langsung menggunakan saripati purba alami yang ada di udara, namun mastergu hanya bisa menggunakan saripati purba yang tersimpan di celahnya. Setelah bertarung selama 15 menit, Serigala mahkota guntur tiba-tiba melolong ke arah langit, dan tubuhnya bersinar dengan kilat, kecepatannya menjadi dua kali lipat. Keraputi yang telah diubah oleh tetua klan tidak menghindar tepat waktu, dan tertangkap basah. Serigala mahkota guntur menggigitnya, dan dengan mengayunkan kepalanya, ia merobeknya menjadi dua. Ia merobek celah di garis pertempuran, dan dengan ayunan ekornya, gelombang petir ungu biru melesat keluar. Para mastergu hanya bisa mundur. Saat menghadapi bahaya, pemimpin klan Guyuebo melangkah maju. Dia adalah ahli peringkat empat, serangannya tajam, dan pertahanannya luar biasa. Dia seperti pilar kekuatan, menggunakan seluruh kekuatannya untuk membalikkan keadaan. Batuan gunung runtuh, cahaya dan bayangan meledak. Pertempuran meluas, dan dampaknya mendatangkan malapetaka di medan perang. Tidak ada satupun Serigala Petir yang berani bergabung dalam pertempuran. Pertempuran menjadi semakin intens. Luka Serigala Mahkota Guntur semakin parah, dan darah mengalir tanpa henti. Beberapa luka begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Para mastergu juga menderita kerugian besar, kehilangan enam tetua klan satu demi satu. Jika bukan karena tetua klan di desa yang bergegas memberikan dukungan, pertempuran pasti sudah runtuh. Semuanya tunggu, tunggu dan kita akan menang. Mata Guyuebo memerah, suaranya serak saat dia mencoba meningkatkan semangat. Tetapi pada saat ini, Serigala Mahkota Petir tiba-tiba mengamuk, dan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya merah terang. Berserggu peringkat 4. Kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan atribut lainnya semuanya meningkat dua kali lipat dari fondasi aslinya. Bam! Dengan suara keras, cakar kanannya menghancurkan sesepuh klan menjadi pasta daging. Dengan ayunan ekornya, angin menderu-deru, dan jaring listrik beterbangan, menutupi sekelompok boneka rumput, mengubahnya menjadi arang. Saya tidak bisa. Boneka kugu telah habis. Tetua klan berteriak panik. Situasinya memburuk, dan teror sebenarnya dari segudang raja binatang buas terlihat, menyebabkan semua orang putus asa. Alis Guyuebo berkerut, hampir meremukkan giginya. Dia tiba-tiba berteriak, jebak, gunakan ular rantai besi. Para tetua klan merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mendengar ini. Ketika gelombang Serigala dimulai, mereka telah menyimpulkan taktik yang tak terhitung jumlahnya. Taktik ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Tali angin gu, seorang tetua klan berteriak, menghembuskan angin hijau dari hidungnya, melingkari cakar Serigala Mahkota Guntur. Rawak gu, tetua klan lainnya menggeram, berjongkok dan membanting telapak tangannya ke tanah. Tanah di bawah kaki Serigala Mahkota Guntur segera berubah menjadi rawak. Dengan serangan dua arah seperti itu, gerakan Serigala Mahkota Petir melambat. Memanfaatkan kesempatan ini, para tetua klan lainnya mengulurkan tangan mereka, menembakkan bayangan hitam dari lengan dan celana mereka. Bayangan hitam ini setebal kepalan tangan dan panjangnya lebih dari dua meter. Melihat lebih dekat, setiap bayangan hitam adalah ular gu. Ular-ular ini berbentuk seperti rantai besi, tubuhnya gelap dan suram, dengan cincin besi terjalin di sekelilingnya. Hanya kepala ularnya yang normal. Setelah terbang keluar, mereka merayap di tanah dan dengan cepat naik ke tubuh Serigala Mahkota Petir. Kepala dan ekor mereka saling terhubung, saling menggigit erat. Dalam sekejap mata, mereka telah membentuk jaring logam, berakar di tanah dan menjebak Serigala Mahkota Petir di tempatnya. Namun situasi ini hanya bersifat sementara. Saat Serigala Mahkota Petir terus meronta, rantai besinya putus satu per satu. Hanya dalam waktu lima hingga enam menit, formasi ular rantai besi ini runtuh, tidak mampu lagi menjebak Serigala Mahkota Petir. Ciguang, Suping, tetap di belakang dan cegah kelompok Serigala menyerang rantai besi. Kalian semua, mundur ke desa bersamaku. Bu Yuebo berteriak dingin, memilih mundur. Namun tetua klan lainnya tidak terkejut, mereka sudah mengetahui niat pemimpin klan. Mereka mundur ke desa, dan seorang tetua segera datang untuk menerima mereka. Tuan pemimpin klan, semuanya sudah siap. Bu Yuebo menganggup dan memimpin semua orang ke pavilion pemimpin klan. Di alun-alun depan pavilion, sudah ada banyak Master Gu yang duduk di tanah, lebih dari seratus. Semua Master Gu ini terluka parah dan tidak bisa memasuki medan perang dalam jangka pendek. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi tenang, seolah-olah mereka menghadapi kematian dengan tenang. Sedangkan bagi mereka yang memiliki mobilitas lebih baik, mereka berjuang di garis depan. Pada titik pertempuran ini, klan telah memberikan segalanya. Ketika pertempuran berada di titik kritis, bahkan manusia pun dimobilisasi, menggunakan hidup mereka untuk membentuk tembok besar yang terdiri dari daging dan darah, untuk sementara menghalangi gelombang serigala dan memberikan waktu bagi para Master Gu untuk bernapas. Gu Yuebo dan para tetua klan datang ke ola leluhur paviliun pemimpin klan. Di depan tablet leluhur, mereka semua berlutut di tanah. Leluhur di atas, junior ini malu. Gelombang serigala sedang melonjak, dan desa berada dalam situasi hidup dan mati. Saya mohon para leluhur untuk membantu kami. Gu Yuebo berkata dengan suara yang dalam, dan aula leluhur menjadi sunyi senyap. Tetes, tetes. Darah beberapa tetua klan merembes keluar dari luka yang dibalut dengan tergesa-gesa dan menetes ke tanah. Gu Yuebo dan para tetua klan menahan nafas, tidak berani bernapas terlalu keras. Di masa lalu, pemimpin klan generasi pertama memiliki firasat akan kematian dan meninggalkan desa. Sebelum pergi, dia meninggalkan wasiatnya. Jika klan tersebut menemui bencana di masa depan, menghadapi bahaya kepunahan, dia dapat berdoa pada tabletnya sendiri, dan pada saat itu, seekor cacinggu akan turun dari langit dan membantu klan tersebut melewati krisis. Dalam sejarah, klan Gu Yuebo telah menghadapi beberapa krisis besar dan melewati semuanya seperti ini. Ini adalah kartu truf terakhir dari klan Gu Yue. 169. Ola leluhur sunyi senyap, para tetua klan dan pemimpin klan menundukkan kepala mereka, merasa seperti ada batu besar yang menekan hati mereka. Setelah seorang guru Gu meninggal, cacinggu yang mereka tinggalkan masih memiliki kemauan dari orang tersebut. Mereka tidak dapat dianggap sebagai cacinggu liar, dan telah kehilangan kemampuan untuk menggunakan energi purba secara langsung di alam. Cacinggu ini dapat dianggap sebagai kehidupan guru Gu, yang berlanjut dengan cara lain. Hati setiap orang dipenuhi kegelisahan. Pemimpin klan pertama telah meninggal hampir seribu tahun, apakah metode yang ditinggalkannya masih efektif? Ini adalah hal yang tidak diketahui. Bagaimanapun, sudah 200 tahun sejak krisis terakhir. Mengapa mereka mundur, di atas bukit, Fang Yuan melihat pemandangan ini dan merasa curiga. Dalam kehidupan sebelumnya di desa, budidayanya terlalu rendah, dan dia tidak dapat mengetahui rahasia klan. Namun tak lama kemudian, tubuhnya bergetar saat menemukan sekelompok serangga terbang turun dari langit. Ini, Fang Yuan menyipitkan matanya, cahaya dingin bersinar di matanya. Ada lebih dari 100 cacinggu, terbang dan melingkari satu sama lain, membentuk awan merah yang berputar ke bawah dan mendarat di alun-alun desa. Bas dengungan-dengungan. Suara kelompok serangga memasuki aula leluhur, dan beberapa tetua klan mengangkat kepala, menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Terima kasih leluhur atas perlindunganmu. Hati pemimpin klan Gu Yuebo merasa lega, dan dia membungkuk hormat sebelum berdiri. Ayo pergi dan lihat, pemimpin klan menghela nafas, selain kegembiraan di wajahnya, ada juga rasa sakit dan kesedihan, ekspresinya kompleks. Meninggalkan aula leluhur, berdiri di koridor gedung tinggi, semua orang melihat di alun-alun, ada angin puyuh merah bertiup, dan cacinggu mendatangkan malapetaka. Cacinggu ini hanya seukuran ujung jari, berbentuk seperti nyamuk terbang, berpenampilan seram dan berwarna merah seluruhnya. Mereka membenamkan diri ke dalam tubuh para master Gu yang duduk di alun-alun, menyerap darah dan esensi purba mereka, dan dalam beberapa saat, dari satu hingga beberapa. Jumlah cacinggu bertambah, dan terus-menerus ada cacinggu terbang baru, yang menembus kulit para master Gu, terbang keluar dan masuk kembali. Ceritan dan dengusan terdengar di alun-alun, tapi tidak ada satupun guru Gu yang lolos. Sebelum mereka datang, mereka sudah diberitahu tentang hal ini oleh tetua klan. Demi klan, mereka rela menggunakan tubuh mereka untuk memelihara Gu, menggunakan pengorbanan mereka sendiri sebagai imbalan atas kelangsungan hidup klan. Inilah putra-putra baik sukuku. Gu Yuebo menyaksikan adegan ini dari atas. Suaranya sangat pelan, dan tangannya yang memegang ambang jendela sedikit gemetar. Para tetua lainnya memasang ekspresi sedih dan tetap diam. Situasi ini persis sama dengan catatan keluarga. Kelompok cacinggu yang ditinggalkan oleh nenek moyang generasi pertama ini harus diberi makan dengan nyawa para master Gu sebelum mereka bisa merasa puas. Hanya dengan begitu mereka dapat membantu klan melawan musuh dari luar. Segera, kelompok gu terbang ini penuh, mereka terbang lagi. Momentum mereka bahkan lebih besar, dan dalam waktu singkat, jumlah gerombolan itu meningkat puluhan kali lipat. Meninggalkan tumpukan tulang putih di alun-alun, mereka membentuk badai merah yang bersiul menuju kawanan serigala di luar desa. Ini benar-benar Guilotin terbang, pikir Fang Yuan dalam hati sambil menyaksikan pemandangan itu dari lereng bukit yang jauh. Guilotin darah ini adalah cacinggu peringkat lima, yang dipelihara dan digunakan dalam satu cacing, sangat mistis. Ia memakan esensi darah vital Gu Masters, dan setelah penuh, ia akan terbelah dan terbelah, dari satu menjadi dua, dari dua menjadi empat. Jika mereka lapar dan tidak dapat menemukan makanan untuk sementara waktu, mereka akan saling melahap satu sama lain, sehingga mengurangi jumlah kelompok untuk mempertahankan konsumsi hidup mereka sendiri. Ketika Guilotin terbang mencapai puncaknya, serangga terbang menutupi langit dan bumi, mampu menghancurkan seluruh desa, dan bahkan lebih menakutkan daripada banyak cacinggu peringkat enam. Saat lemah, hanya ada satu atau dua dari mereka, dan mereka sendirian, bahkan tidak sebanding dengan gu peringkat tiga. Terutama ketika Guilotin terbang ini berevolusi lebih jauh, ia akan menjadi gu iblis peringkat enam yang terkenal, Dewa Darah. Di antara sepuluh gu iblis teratas di dunia, ia menduduki peringkat ketujuh. Ketika Fang Yuan menciptakan sekte setan sayap darah di kehidupan sebelumnya, hal pertama yang ingin dia sempurnakan bukanlah jangkrik musim-semi-musim gugur, melainkan Dewa Darah. Sayangnya, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan. Karena berbagai alasan, dia hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya dan menyempurnakan jangkrik musim-semi-musim gugur. Kelompok Guilotin terbang ini berjumlah puluhan ribu. Mereka menyapu medan perang seperti badai, dan kemanapun mereka pergi, serigala melolong. Mereka menyapu ke kiri dan ke kanan, mengebor tubuh serigala petir. Hanya dalam beberapa tarikan napas, darah serigala petir dihisap hingga kering oleh Guilotin yang terbang. Tapi darah binatang ini tidak bisa membelah Guilotin yang terbang itu. Hanya esensi darah Master Gu yang mengandung esensi purba yang dapat memberikan efek ini. Satu demi satu, serigala petir berubah menjadi mayat kering, jatuh ke tanah, kehilangan semua tanda kehidupan. Hanya serigala petir yang berani dan serigala petir yang hirup pikuk yang bisa mengeluarkan arus listrik yang dapat menahan Guilotin terbang ini. Namun, mereka biasanya hanya berhasil menyetrum sekelompok kecil serangga terbang sebelum mereka dikerumuni oleh Guilotin terbang yang padat di belakang mereka, menghisapnya hingga kering. Melolong. Jaring besinya putus, dan serigala mahkota petir mendapatkan kembali kebebasannya, melolong marah. Guilotin terbang merasakannya dan berkumpul bersama, membentuk awan merah besar yang menutupi area seluas beberapamu, menutupi serigala mahkota guntur dengan kuat. Ekor serigala mahkota guntur berayun, dan plasma listrik biru meledak. Ratusan dan ribuan Guilotin terbang disetrum menjadi arang dalam sekejap. Suara berderak itu seperti ledakan petasan. Hembusan angin bertiup membawa serta bau tak sedap dari Guilotin terbang yang terbakar. Guilotin terbang itu memang merupakan cacing gu peringkat 5, tetapi tidak dikendalikan oleh siapapun, dan hanya bisa menyerang dengan paksa. Di tubuh serigala mahkota guntur, terdapat banyak cacing gu peringkat 4, dan beberapa di antaranya memiliki jangkauan serangan yang luas, yang bisa melawan Guilotin terbang. Serangga terbang melonjak seperti awan merah, dan serigala mahkota guntur seukuran gunung kecil meraung dan meronta, melolong saat bergerak. Tubuh besar serigala mahkota guntur telah menjadi titik terlemahnya, dan menjadi sasaran Guilotin terbang seukuran ujung jari. Pertempuran berlangsung sengit, dan sejumlah besar Guilotin terbang jatuh ke tanah. Sisik serigala mahkota guntur patah, dan beberapa Guilotin terbang mengebor ke dalam tubuhnya, menghisap darah secara sembarangan. Serigala mahkota guntur tidak punya pilihan selain menyemprotkan plasma listrik ke tubuhnya, menyetrum Guilotin terbang ini sampai mati. Dengan cara ini, otot-ototnya dipanggang secara bertahap, mengeluarkan aroma daging yang kaya. Serangan gelombang serigala terhadap desa telah berhenti. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya, di bawah seruan serigala mahkota guntur, menyerang kawanan serangga. Para master Gu bisa dikatakan nyaris lolos dari kematian, dan mereka semua menahan nafas, dengan gugup menyaksikan pembantaian besar dan tragis di depan mereka. Kawanan serangga itu seperti angin puyuh kematian. Serigala petir yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa pergi jauh sebelum ambruk. Namun, serigala petir mengorbankan diri mereka sendiri, menyebabkan kawanan serangga mengeluarkan energinya. Jumlah guilotin yang terbang berkurang, dan kepadatan seperti awan secara bertahap berubah menjadi kabut tipis. Menjelang akhir, mereka hanya menari di udara, seperti angin puyuh. Serigala mahkota guntur berjuang untuk keluar, merintih saat melarikan diri. Lebih dari separuh darahnya telah dihisap, dan sekarang anggota tubuhnya terasa sakit. Kecepatan larinya bahkan tidak sepersepuluh dari kecepatan aslinya, dan arus listrik di tubuhnya sangat jarang. Sebagai pemimpin kelompok serigala, setelah serigala mahkota guntur pergi, serigala petir lainnya kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka juga lari dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Kami akhirnya bertahan, para mastergu melihat ini dan tercengang. Beberapa dari mereka terjatuh ke tanah, tidak mau bangun. Aku sebenarnya masih hidup, banyak mastergu yang memiliki ekspresi kompleks, ada yang bahagia, dan ada yang sedih. Dalam gelombang serigala, berapa banyak anggota klan yang dikorbankan. Bas dengungan-dengungan. Kawanan Guilotin terbang yang jarang terbang ke langit, berputar-putar di sekitar desa Guyue satu kali, dan kemudian menghilang ke awan. Fang Yuan melihat ini, dan matanya bersinar dengan cahaya penuh perhatian. Dengan kekalahan serigala mahkota guntur, desa Guyue aman. Faktanya, kawanan serigala itu hampir mati, dan tidak ada lagi skalanya. Gelombang serigala ini bisa dikatakan sudah berakhir. Namun, kelompok serigala itu pendendam, dan selama raja binatang yang tak terhitung jumlahnya ini belum mati, ia akan kembali lagi pada gelombang serigala berikutnya. Setelah beberapa tahun pemulihan, ia akan menjadi lebih licik dan kuat. Saat ini, ia berada pada titik terlemahnya. Membunuhnya dan mengambil cacing gu di tubuhnya dapat menutupi sebagian kerugian klan. Yao Zhong, Ge Yan, kalian berdua tetap di belakang dan atasi akibatnya. Tetua klan lainnya, ikuti aku dan kejar serigala mahkota guntur. Gu Yuebo buru-buru membuat pengaturan, dan segera memimpin tujuh tetua klan yang tersisa yang masih bisa bertarung ke luar desa, mengejar serigala mahkota petir. Tatapan Fang Yuan berbinar, dan dia mempertimbangkan pilihannya, meskipun kekuatan klan lemah, situasinya tidak kacau. Terlebih lagi, Gu Ilotin terbang ini mencurigakan, saya harus mengikuti pemimpin klan dan mengamati situasinya. Dia menyembunyikan sosoknya dan berjalan menuruni bukit. Stilt Skales Gu dan Tunderwings Gu tidak dapat digunakan secara bersamaan. Tunderwings Gu adalah Gu peringkat tiga, dan setelah diaktifkan, ia akan membentuk sepasang sayap petir. Gu Stilt Skales peringkat dua tidak bisa menyembunyikannya. Melawan tetua klan peringkat tiga, kemampuan penyembunyian Stilt Skales Gu tidak dapat diandalkan. Fang Yuan hanya bisa mengikuti jejak dan mengikuti dari jauh, tidak berani terlalu dekat. Ketika serigala mahkota petir menyerang, dia masih berada di gua rahasia retakan batu dan tidak ikut serta dalam pertempuran. Jika dia tiba-tiba muncul sekarang, para tetua klan dan pemimpin klan akan marah dan menanyainya. Selain itu, ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas oleh Fang Yuan. Luka serigala mahkota guntur sangat parah, dan kecepatannya tidak cepat. Setelah mengejar sekitar setengah jam, samar-samar Fang Yuan bisa mendengar suara perkelahian dan makian di lembah depan. Dia diam-diam pindah, memanjat batu gunung, dan melihat sekelompok master Gu bertarung. Serigala mahkota guntur itu tergeletak di tanah, dengan banyak luka baru di tubuhnya, darah mengalir tanpa henti, dan berada di ambang kematian. Matanya redup, seolah berada di ambang kematian. Bai mau tua, kalian benar-benar tidak tahu malu, berani datang dan memanfaatkan kami. Hehehe, Gu Yuebo, perkataanmu salah. Serigala mahkota guntur ini jelas dihentikan oleh kami. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, menyingkirlah. Gu Yuebo dan pemimpin klan Bai bertarung sengit. Ada tiga serigala mahkota guntur di sarang serigala, semuanya adalah raja binatang yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memimpin puluhan ribu serigala. Mereka bukan milik satu sama lain, dan tidak ada yang bisa menindas satu sama lain. Pergerakan kawanan serigala selalu tentang kerja tim. Tiga serigala mahkota guntur juga mengembangkan kecerdasan, dan mulai memburu tiga kawanan binatang, yang tersisa di gunung Qingmao. Di mata mereka, manusia juga merupakan binatang buas, dan terlebih lagi, mangsa. Dalam pemahaman mereka, gelombang serigala adalah perburuan besar-besaran di mana semua orang keluar dari sarangnya. Di gunung Qingmao, klan Gu Yue, Siong dan Bai telah menemui jalan buntu selama ratusan tahun, dan tentu saja memiliki kartu truf mereka sendiri. Klan Siong adalah yang terlemah, dan masih bertahan melawan gelombang serigala dengan susah payah. Klan Bai telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan mereka secara keseluruhan telah melampaui klan Gu Yue. Setelah membunuh serigala mahkota guntur dan mengusir gelombang serigala, pemimpin klan Bai membawa sekelompok tetua klan dan bergegas ke desa Gu Yue untuk melihat apakah ada yang bisa dimanfaatkan. Siapa sangka, mereka benar-benar memanfaatkan celah tersebut, dan menjebak serigala mahkota petir di lembah ini. Di tubuh serigala mahkota guntur, terdapat banyak cacing gu, beberapa di antaranya mencapai peringkat 4. Darah, tengkorak, mata, dan bulu serigala mahkota guntur semuanya merupakan bahan pemurnian yang berharga. Klan Gu Yue pasti tidak akan menyerah, dan dalam kemarahan mereka, mereka memulai pertempuran sengit. Hehehe, Fang Yuan, kamu benar-benar datang. Aku sudah lama menunggumu. Di dinding gunung, tawa dingin terdengar. Fang Yuan mengangkat kepalanya, dan melihat seorang pemuda berpakaian putih turun dari langit, bila es bersiul di udara, tanpa ampun menebas wajahnya. 170. Pakaian putih, satu lengan, rambut seputih salju, mata biru. Jika bukan Bai Ningbing, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bahkan sebelum bila es mencapai tubuhnya, Fang Yuan merasakan aura dingin menyerangnya, seperti bintang dingin yang jatuh ke tanah, niat membunuhnya dingin dan tanpa ampun. Mata Fang Yuan berwarna hitam menakutkan, tidak bergerak saat menghadapi bahaya. Dia melompat mundur dan menuangkan esensi purba ke dalam sky chanopi gu, menciptakan baju besi putih untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan suara yang teredam, bila es itu menghantam tanah dengan keras, dan pada saat itu juga, tumpukan es putih meledak, menonjol dari tanah. Retak-retak. Es yang tajam menonjol sepanjang jalan, memanjang dalam garis lurus ke arah mundurnya Fang Yuan, membentuk jalur es. Fang Yuan dengan ringan membalik ke samping, menghindarinya. Jalur gunung itu sempit, dan dia meluncur turun ke lembah. Hehehe, Fang Yuan, oh Fang Yuan, kenapa aku selalu ingin membunuhmu saat melihatmu? Hem, beritahu aku. Bai Ningbing gemetar dengan penuh semangat, dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya menarik perhatian para Master Gu lainnya di lembah. Melihat Bai Ningbing dan Fang Yuan, ekspresi mereka bervariasi. Tuan Bai Ningbing, saya di sini untuk membantu Anda. Master Gu klan Bai yang berdiri di samping berteriak sambil menerkam ke arah Fang Yuan. Pemimpin klan, itu adalah Fang Yuan dari klan kita. Teriak Master Gu dari klan Gu Yue. Aku tahu. Ekspresi pemimpin klan Gu Yuebo tidak yakin, dia menghindari serangan pemimpin klan Bai, dan mengambil keputusan, berteriak, atasi ini dulu. Fang Yuan menghilang secara misterius sebelum gelombang pasang serigala, menyebabkan petinggi klan Gu Yue curiga padanya. Menambah tekanan besar dari Master Gu klan Bai, tidak ada yang pergi membantu Fang Yuan. Bai Ningbing melihat kedatangan pembantunya, tapi dia sangat marah, berteriak pada orang itu, pergi, ini pertarunganku, jangan ikut campur. Tuan Bai Ningbing, kamu kehilangan satu lengan, itu merugikan pertarunganmu. Anda adalah harapan klan Bai kami, kami tidak dapat menyentuh Anda. Biarkan saya mengatasi hambatan untuk Anda, teriak Master Gu klan Bai. Saat dia melompat, dia menyerang di depan Fang Yuan. Dia mengaktifkan gunya, dan cahaya oranye kuning muncul dari telapak tangannya. Bang! Dia menepuk tanah dengan ringan. Saat cahaya kuning masuk ke dalam tanah, gundukan tanah langsung muncul. Gundukan itu bergerak cepat menuju Fang Yuan, semakin besar. Tiba-tiba gundukan itu meledak. Tangan kuning dan berlumpur muncul. Tangan ini sangat besar dan setinggi orang dewasa. Ia meraih Fang Yuan dari jauh, dan kekuatannya mencekik. Fang Yuan mendengus dengan nada menghina. Tangan raksasa itu hendak menangkapnya dan membunuhnya. Tiba-tiba, cahaya kemasan gelap keluar dari celah, membentuk pita cahaya menyilaukan yang melilit tubuh Fang Yuan. Ketika tangan raksasa itu mencapainya, tangan itu terpelintir beberapa kali oleh sabuk cahaya kemasan gelap dan hancur. Hem, gu macam apa ini? Bai Ning Bing kaget. Cahaya kemasan gelap menghilang. Penampilan sebenarnya dari cacing gu terungkap. Panjangnya lebih dari satu meter dan selebar dua kepalan tangan. Karapas emas gelap memancarkan aura yang mendominasi, dan gigi perak tajam di kedua sisi tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Kelabang emas gergaji mesin. Datang, Fang Yuan berteriak, dan menggoyangkan lengan kanannya. Tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan. Kaki Chen So Golden Centipede yang tak terhitung jumlahnya naik dengan lincah ke tubuhnya. Tubuhnya berputar seperti ular, melingkari lengan kanannya. Ia membuka mulutnya dan menelan telapak tangan kanan Fang Yuan, sampai ke lengan bawahnya. Fang Yuan mengayunkan lengannya, dan kelabang emas sepanjang satu meter mengayunkan ekornya. Itu membentuk busur di udara, membuat suara ringan. Pada saat ini, kelabang emas mengecilkan tubuhnya hingga batasnya. Panjangnya yang hampir dua meter langsung menyusut menjadi satu setengah meter. Pada saat yang sama, kedua kakinya menyusut menjadi karapas. Hanya tersisa dua baris gigi perak. Pada pandangan pertama, Fang Yuan seolah-olah sedang memegang pedang emas dan perak gelap dengan bilah tak berujung. Master Gu Klan Bai yang datang membantu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa kelabang emas Chen So bisa digunakan seperti ini. Para Master Gu memelihara Gu, menyempurnakan Gu, dan menggunakan Gu, semuanya sangat mendalam. Penggunaan Fang Yuan bisa dikatakan berani dan imajinatif, melampaui batas imajinasi seseorang. Faktanya, penggunaan ini tidak ditemukan oleh Fang Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, 300 tahun kemudian, ada bakat baru dari jalur iblis, yang dikenal sebagai Iblis Gila Gergaji. Dia menggunakan kelabang pembunuh gigi petir peringkat 4, yang merupakan salah satu arah kemajuan kelabang emas Gergaji Rantai Peringkat 3. Namun dalam kehidupan ini, penggunaannya oleh Fang Yuan belum pernah terjadi sebelumnya. Akan kutunjukkan padamu. Bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyuman dingin, mengaktifkan esensi purba aperture dan menuangkannya ke tubuh Chen So Golden Centipede. Berdengung, berdengung, berdengung. Dua baris gigi perak Chen So Golden Centipede mulai bergerak dengan liar, mengeluarkan suara maniak yang menyebabkan jantung seseorang bergetar. Sayap petir Gu. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya yang tajam, dan sepasang sayap petir biru yang menakutkan terbentuk di belakangnya dengan suara swash. Astaga! Sayap petir mengepak, dan dia melesat seperti kilat. Cepat, cepat, cepat! Kecepatan ini menyebabkan pupil mata Master Gu Klan Bai mengecil, kilatan dingin terpancar di matanya. Aura kematian menyerangnya, dan dia berteriak, mengaktifkan cacing gu terkuatnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning pekat. Cahaya kuning itu seperti baju besi, tapi sebelum bisa terbentuk sepenuhnya, Fang Yuan sudah menyerbu ke arahnya. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, matanya seperti kilat, seperti dewa iblis yang keluar dari mimpi buruk untuk membunuh jalannya ke dunia fana. Gerakannya sangat ganas, meregangkan otot-ototnya sepenuhnya, dan kekuatan dua babi hutan meledak hingga batasnya. Kelabang emas itu seperti pedang, menggambar bayangan emas yang indah di udara. Gigi gergajinya berputar kencang, menebas pinggang Master Gu Klan Bai dengan keras. Retak-retak-retak. Armor kuning muda itu dihancurkan oleh gigi gergaji, dan sebelum bisa terbentuk sepenuhnya, armor itu hancur dalam sekejap. Gigi gergajinya menusuk daging seperti memotong mentega. Fang Yuan mengayun, dan dagingnya dipotong-potong, tulang punggungnya patah, dan organ-organnya langsung hancur. Tubuh bagian atas Master Gu Klan Bai terbang, namun tubuh bagian bawahnya tetap di tempatnya. Celepuk. Matanya terbuka lebar, melihat bagian bawah tubuhnya dengan ngeri, dan dia meninggal karena shock yang luar biasa. Keributan ini menyebabkan serangan semua orang di tengah pertempuran sengit terhenti. Mereka memandang Fang Yuan, tatapan mereka dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Master Gu Klan Bai ini adalah tetua peringkat tiga, dan cukup terkenal. Namun serangan Fang Yuan sangat liar, terus maju dengan kemauan yang gigih, membunuhnya dalam sekejap. Tubuhnya berlumuran darah, dan daging serta tulang guru Gu Klan Bai masih menempel padanya. Dua baris gigi gergaji Chen Sogo dan Chen Tipede berputar dengan ganas, kekuatan yang sangat ganas sehingga orang tidak bisa tidak melihatnya. Cacing Gu yang bagus, Bai Ningbing berteriak, matanya tiba-tiba bersinar karena kegembiraan yang luar biasa. Fang Yuan, kamu tidak mengecewakanku. Ayo berjuang. Dia berteriak, ekspresinya sama bersemangatnya dengan api, menerkam ke arah Fang Yuan. Bising, ekspresi Fang Yuan sedingin es. Dia berbalik dan melakukan serangan balik. Bam! Kelabang emas gergaji mesin dan bila es bertabrakan dengan keras, dan dengan suara retak, gigi gergaji memotong bila es. Pecahan es beterbangan ke segala arah. Saat berikutnya, kelabang emas gergaji mesin memecahkan bila esnya, dan menyapu ke arah wajah Bai Ningbing. Ekspresi Bai Ningbing berubah. Dia dengan tegas menyerap pada bila es dan mundur, menarik jarak lebih dari 2 meter. Kelabang emas Chen Soe hanya memiliki panjang 1,5 meter saat disusutkan. Termasuk lengan kanan Fang Yuan, ukurannya masih sedikit lebih kecil dari ukuran Bai Ningbing. Tapi Fang Yuan menghendaki, dan kelabang emas Chen Soe tiba-tiba menjulurkan tubuhnya. Ini, Bai Ningbing kaget, tidak menyangka perubahan seperti itu. Dia dipukul di bagian dada oleh ekor kelabang. Bahkan dengan perlindungan otot es, luka besar masih terbuka. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan yang kuat mengalir ke arahnya. Dia mau tidak mau terbang mundur, menabrak batu besar di belakangnya. Darah berceceran di permukaan batu, tetapi otot es dengan cepat menghentikan pendarahannya. Bai Ningbing terbatuk-batuk, dan hendak bangun, tiba-tiba dia mendengar suara angin kencang. Angin menderu-deru di telinganya. Perasaan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi hatinya. Upil Bai Ningbing mengecil, dan tanpa mengangkat kepalanya, dia segera berguling. Bam! Saat berikutnya, kelabang emas gergaji turun dari langit, membawa oraganas saat ia menghantam batu besar tempat ia berbaring. Tepi perak dari bilahnya bergerak dengan gila-gilaan. Batu besar itu runtuh. Jika serangan ini menimpaku, aku khawatir, Bai Ningbing merasakan hawa dingin di hatinya, dan amarah yang tak henti-hentinya muncul di dalam hatinya. Sejak pertempuran dengan Gu Yue Kingsu, dia tidak menekan budidayanya, dan membiarkannya tumbuh dengan bebas. Meskipun dia kehilangan lengannya, budidayanya masih utuh, tetapi dia sebenarnya ditekan oleh Fang Yuan tahap awal peringkat tiga. Kengganan, penghinaan, amarah, membunuh. Dia meraung, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, esensi purba dituangkan ke dalam ice blade gu di telapak tangannya, menciptakan bila es yang benar-benar baru. Melihat Bai Ningbing menyerbu, Fang Yuan mencibir, dan menyerang. Dia telah memperolegu babi hitam dan putih, dan kekuatannya berada di atas Bai Ningbing. Saat ini, kelabang emas gergaji mesin seringan dahan pohon. Potong, potong, retas, putar, putar, bila kelabang emas bergerak dengan ganas. Di tangan Fang Yuan, ia terkadang lincah seperti lebah, terkadang berat seperti gajah, terkadang ganas seperti harimau, dan terkadang lembut seperti ular. Yang lebih penting lagi, kelabang emas bergerak sesuai dengan keinginan Fang Yuan, terkadang mengecil dan memanjang, terkadang panjang dan terkadang pendek, terkadang lurus dan terkadang melengkung, membuat Bai Ningbing sangat tidak nyaman dan tidak mampu bertahan melawannya. Dia berteriak keras, mundur selangkah demi selangkah, tubuhnya penuh luka. Jubah perang putihnya telah berubah menjadi pakaian pengemis yang compang kemping. Angin hitam Fang Yuan menari-nari, dan ekspresinya dingin saat dia menunjukkan keterampilan pedang, keterampilan pedang, keterampilan kapak, dan keterampilan tongkatnya yang mahir. Dia menggabungkan semuanya, dan kelabang emas Chen Soh menjadi senjata mematikan. Cacing Gu juga bergantung pada siapa yang menggunakannya. Bagus, Fang Yuan, Bai Ningbing berteriak. Bila es yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa bertarung langsung dengan Fang Yuan. Tubuhnya bermandikan darah, dan pertahanan otot esnya hampir hancur, tapi ini membuatnya semakin bersemangat untuk bertarung. Jika pertarungan jarak dekat tidak memungkinkan, maka pertarungan jarak jauh. Peti mati es burung birugu. Bai Ningbing menjauh dan meludah. Burung mengepakkan sayapnya, terbang menuju Fang Yuan. Fang Yuan tidak bingung, dan ekspresinya tidak berubah. Dengan jentikan pergelangan tangan kirinya, blut moonblade mencegat burung-burung es ini, menyebabkan mereka hancur sendiri di udara. Yang lain biasanya hanya pandai menggunakan moonblade di satu tangan, namun dengan pengalaman bertarung Fang Yuan yang kaya, dia bisa menggunakan moonblade di tangan kirinya dengan terampil dan terampil. Bai Ningbing melihat bahwa ini tidak berhasil, dan menggunakan es gu. Es demi es terbang keluar, dan bercampur dengan burung biru, membentuk serangan terkonsentrasi. Fang Yuan hanya punya satu metode jarak jauh, dan hanya bisa memilih untuk mencegat burung es yang lebih mengancam. Sedangkan untuk es, dia menghindarinya, dan menggunakan skechanopi gu untuk memblokirnya. Bai Ningbing akhirnya berada di atas angin, dan hendak meningkatkan kekuatan bertarungnya ketika dia tiba-tiba melihat Fang Yuan menyeringai. Dengan jentikan tangan kanannya, ke labang emas gergaji mesin meninggalkan tanah, dan dengan cepat menggali ke dalam tanah. Ancaman tersembunyinya terlalu besar. Bai Ningbing tercengang. Dia mengumpat keras-keras dan buru-buru melompat mundur.